Intro Sinopsis Sinopsis, hinaan dan kemiskinan membuat Mirasi dan bagaskara suaminya Memutuskan untuk mengikuti jejak Rudy Yaitu mengabdi kepada siluman ular Tumbal siluman ular tergolong unik Yaitu menjadikan Mira sebagai alat kepuasan nafsu Nyiroro Kinanti Sang siluman ular Dengan cara mencari tumbal perjaga Ting-Ting Dan menjadikan suami kontraknya Dialah Agung, pemuda tampan yang menjadi tumbal kesekihannya Agung berhasil membuat Nyiroro Kinanti jatuh cinta Namun Agung mencintai seorang gadis bernama Mai Bagaimana kisah percintaan mereka? Apakah Agung bisa melepaskan diri dari ceratan Dan kontrak kerja Bersama Mira? Apakah Agung benar-benar akan dijadikan suami jati Nyiroro Kinanti? Dan bagaimana nasib Mai? Semua ada di dalam kisah yang berjudul Pesugian Siluman Ular Jadi kalian tetap stay di channel ini Agar kalian tahu alur cerita kali ini Dan tahu selama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Malam ini bulan bersinar terang Seperti biasa setiap off kerja Aku, Widya, dan Sari menghabiskan waktu bersama Kadang nongkrong di kafe Kadang nonton Intinya yang penting kita keluar dari kandang Mei Tante aku barusan telpon Dia ngajakin kita makan malam di restoran Kazoo Dan nginep di rumah makan dia yang baru Tante yang mana, Wid? Ucapku sedikit gak paham Ya ampun, kamu itu ya, Mei Beneran jiripikun Kan Widya pernah cerita Bahwa dia ini punya tante yang tajir melintir Rumah makan dia banyak Dan tantenya juga punya hotel di Jawa Sari menimpali Oh Jawabku sekenanya Karena aku beneran lupa Perihal tantenya Widya Makanya, Mei Kamu itu jadwalnya jangan terlalu padat Ini sudah kerja 7 to 7 Pulangnya langsung kuliah Besok kerja lagi Ini nih yang bikin kamu cepet pikun Cerocosari lagi Eh Aku ini kerja sambil kuliah Juga demi masa depan tau Udah Udah kalian berdua itu ya Kalau udah ngumpul Pasti kayak Tom and Jerry Berantem terus Jadi gimana ini Tante aku ngajakin kita makan Kalian mau gak? Tanya Widya Urusan makan sih Aku gak bakalan nolak Entah itu sih, Mei Mau gak dia? Secara dia Pemilih makanan Mau ya, Mei? Please Restoran Kasui ini Restoran Jepang loh Kapan lagi kita makan Makanan Jepang? Ikut ya, Mei? Oke lah Maklum Rumah kos kami Jalannya sempit Jalannya sempit Tante 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 Kenalin Ini teman aku Ini Sari Selamat malam Tante Saya Sari Sari mengelurkan tangan Menyalami Tante Sambil mencium punggung tangan Tante Dengan taksim Malam Nama Tante Mirah Panggil aja Tante Mirah Baik Tante Mirah Sekarang giliran aku Saat aku mendekati Tante Mirah Entah kenapa perasaanku gak enak Jantung aku juga berdegup kencang Bulu kuduk merinding Hai Sini Gak usah takut sama Tante Jangan khawatir Tante gak akan menggigitmu Sahabat Tante sambil tertawa renyah Tante menatapku dan refleks aku membalas tatapan matanya Alangkah kagetnya aku Saat mata kami bertemu Aku melihat ada bayangan ular di pupil matanya Berkali aku mengedip Namun bayangan ular itu tetap ada Kukucek mataku Memastikan ini benar atau halusinasi Namun tetap saja aku menemukan wajah ular di pupil mata milik Tante Mirah Selamat malam Tante Mirah Saya meh Teman satu kamar Widiah Dan Sari Aku menjabat tangan sang Tante Mencium tangan halus dan mulus milik Tante Mirah Saat aku mencium tangan Tante Mirah Rasanya aku pingin muntah Sebab aroma tubuh Tante Mirah Bau sengir Sangat menyengat Dan menusuk hidungku Ayo kalian masuk ke mobil Kasian Mas Agung sopir Tante sudah lama menunggu Dan kami pun langsung masuk Sar Sari Menurutmu Tante Mirah itu pakai parfum apa ya Bisiku pada Sari Setelah kami duduk di mobil Dan mobil sudah berjalan Gak tahu ya Tapi aku yakin itu parfum sangat mahal Secara baunya elegan gitu Menurutmu itu wangi ya Sar? Iya Bahkan wanginya enak banget Oh wangi Jawabku sambil manggut-manggut Berfikir bau sengir gitu kok dibilang wangi ya Apa aku yang salah hirup? Batinku Sar Coba cium baju aku Bangi gak? Tanya aku lagi Sari menurut Lantas dia mencium bajuku Wangi? Wangi Rapika? Kan kami gak suka parfum Setelah Sari jawab bajuku bau wangi Rapika Aku ikut mencium bau bajuku Benar Apa yang dikatakan Sari? Bajuku bau Rapika Tapi kenapa saat aku mencium punggung tangan Tante Mira? Menurutku bau sengir Tapi menurut Sari bau harum Kalian lagi ngobrol apa sih? Dari tadi Tante dengerin kok kalian bisik-bisik Ini Tante Kami lagi ngobrolin parfum Tante Mei penasaran Tante pake parfum apa? Sari jawab aja Tante Pake parfum mahal Secara harumnya sangat elegan Wangi Aku mencubit Pak Sari Takut Tante Mira tersinggung Kepada aku Emang menurut Mei parfum Tante bau apa? Hmm Wangi Enak banget Tante Seger Jawabku berbohong Dari belakang Tante aku merasa Tante sedang tersenyum menyeringai Kebetulan Tante duduk di samping supir Aku Widya dan Sari duduk di belakang mereka Setelah itu aku diam saja Mencerna apa yang aku lihat Dan aku cium Setelah sekian menit kami sampai di restoran Kazoo Restoran yang sangat besar dan mewah Kami naik ke lantai dua Duduk di ruang VIP Tempat duduk kami di dekat cendela Aku duduk berhadapan dengan Tante Mira Karena aku merasa gak nyaman Aku pura-pura Terus menatap indahnya Panorama di luar cendela Melihat kelap-kelip lampu jalan raya Setelah beberapa menit mereka duduk Seorang waiter datang Dengan membawa daftar menu di restoran itu Restoran Kazoo adalah restoran yang menyajikan makanan khas Jepang Kalian mau makan apa? Tanya Tante Maya Kamu mau makan apa Sari? Dan kamu Mai Mau makan apa? Widya ikut bertanya Saya ngikut aja Tante Sebab saya juga belum pernah makan disini Makanan Jepang saya juga gak tau Jawab Sari Kalau kamu Mai? Widya bertanya lagi Aku ngikut aja lah Tapi aku penasaran sama yang namanya Susi Dan Yukiniku Nampaknya enak ini Tante Mereka ngikut aja Tapi Mai penasaran sama Susi Dan Yukiniku Oke Kalau begitu Tante akan pesan semua menu Yang ada disini Gimana? Aduh Tante Jangan Jangan Kebanyakan nanti Dan kami gak kuat makannya Kalau gak Masing-masing menu pesan satu aja Tante Biar kita kongsi-kongsi nanti Jawabku merasa gak enak Jawabku merasa gak enak Sudah jangan khawatir Disini porsinya gak gede Jadi Tante jamin Perut kalian pasti muat Gak usah Tante Saya pesan Susi dan Yukiniku Sama seperti Mai aja Tante Jawab Sari Oke Setelah berkata Tante Mira langsung memesan menu Pilihan kami semua Selang 30 menit Wetter membawa pesanan kami Tante Mira memesan sandwich Dan Yukiniku Seperti kami Ternyata Yukiniku itu Makanan berbahan dasar daging Kalau orang Indonesia bilang Yukiniku adalah Sate Hanya saja potongan daging lebih besar Dan cara menyajikan juga dengan panggangnya Tanpa sengaja Aku terus memandangi wajah Tante Mira Saat dia menatap daging-daging di atas panggangan Wajah dia berubah seperti hewan kelaparan Mulutnya berdecak Lebih jelasnya seperti sedang mendesis Dan aku perhatikan kedekatan dan sikap Tante Mira Dengan Mas Agung Juga tidak seperti dekatnya seorang supir Dan majikan Tapi seperti sepasang suami istri Sikap Tante Mira juga sangat manja Dan agresif Am Mai Ayo makan Jangan bengong gitu dong Ucap Tante Mira Sambil memotong daging yang ada di piringnya I Iya Tante Jawabku sambil memotong sushi Kami semua makan dengan riang Penuh dengan canda dan tawa Tante Mira meskipun kabarnya sudah memiliki dua orang anak Namun dia masih sangat cantik Bodinya juga sangat seksi Malam ini Tante Mira memakai gaun merah marun Sangat kontras dengan kulitnya yang kuning langsat Dan sangat mulus Tante Mira tergolong orang yang suka perhiasan Terbukti dengan banyaknya gelang emas putih Menghiasi tangannya Dan tiga sap kalung emas putih Menghiasi lehernya Yang jenjang Jari manis kiri dan kanan Tante juga dihiasi cincin bermata Yang sangat indah kilauannya Tante Mira benar-benar wanita kaya yang sangat cantik Rambut lurus panjang sebahu Wajah bulat telur Bibir seksi Hidung bangir Mata indah dihiasi bulu mata yang sangat lentik Alisnya juga sangat indah Tapi nampaknya bukan alis asli Tapi alis sulam Nampak sekali Bahwa Tante Mira itu Wanita yang racin merawat diri Merawat kecantikannya yang memang benar-benar luar biasa Namun aku merasa kecantikan itu hanya topeng Sepertinya Tante Mira memakai susuk Sebab aura Tante Mira sungguh sangat luar biasa indahnya Di balik gelang emas aku melihat Tante Mira Memakai gelang dari benang berwarna-warni Sepertinya gelang itu juga bukan gelang biasa Batinku berkata begitu Mai, kabarnya kamu kuliah juga ya? Tanya Tante Mira disela-sela makannya Iya Tante Jawabku sambil berhenti mengunya Padahal baru saja aku memasukkan satu potong daging Kedalam mulutku Jurusan apa Mai? Tanyanya lagi sambil menyesap jus jeruknya Sekretaris Tante Wah Hebat kamu Oh iya Mai Tante butuh seorang sekretaris juga loh Mau gak kamu kerja sama Tante saja? Di kantornya kok Bukan di warung Oh ternyata restoran juga ada sekretaris ya Tante Jawabku luku Kulihat Tante Mira tersenyum lebar Hingga nampak deretan gigi putih dan rapi miliknya Ya ada dong Mai Kan Tante butuh menggaji karyawan Butuh stok belanja bahan makanan Gak mungkin dong Tante yang mengurus Makannya nanti nginep di rumah makan Tante ya Dan kapan-kapan main ke lagui Sebab disanalah kantor pusatnya Tapi niatnya sih kantor pusat akan Tante pindah ke Batam ini Karena setelah Tante lihat Kota Batam makin hari makin ramai Dan niatnya juga Tante mau kembangkan bisnis di Batam Sebab di lagui rumah makan Tante juga gak seramai dulu Gimana Mai? Apakah kamu mau jadi sekretaris Tante? Aduh Tante maaf Tapi kontrak kerja Mai masih satu setengah tahun lagi Dan biasanya nanti Mai juga di break Dan sambung kontrak lagi Dan juga Mai masih kuliah Justru karena kamu masih kuliah Makanya Tante tawarin kamu kerja Di rumah makan Tante Kan malah lebih enak nanti kamu atur kerjanya Insya Allah akan Mai pikirkan Tante Oke semoga kamu tertarik Dan berubah pikiran Jangan khawatir masalah gaji Tante orangnya gak pelit kok Sama gaji Iya Tante Setelah memberi penawaran itu Tante Mira mengalihkan pembicaraan Kita ngobrol dengan santai Dan relax Setelah kami selesai makan Tante Mira menyuruh Mas Hagung Untuk membayar semua tagihan Tante Mira membayar semua makanan Dengan kartu kredit Setelah itu Kita diajak pulang ke rumah makan Tante Mira Dari restoran Kazoo Mobil Tante Mira membawa kami ke pusat kota Batam Yaitu Nagoya Rumah makan Tante Mira terletak di Nagoya Ternyata memang benar Rumah makan itu bukan rumah makan abal-abal Seperti dalam pikiranku Tapi rumah makan yang sangat besar Dan mewah Terletak di sebelah mal ternama Setelah mobil terparkir dengan sempurna Tante Mira mengajak kami masuk Restoran sudah mau tutup Para karyawan sedang mengemasi barang-barang Ada yang sedang mengelap meja Menaikkan kursi ke atas meja Ada yang menyapu Mengepel Dan lain sebagainya Tante Mira mengajak kami naik ke lantai dua Fungsi lantai dua adalah untuk tidur Para karyawan perempuan Ada beberapa kamar saling berjecer Aku gak tau karyawan laki-laki pada tidur dimana Kalian tidur di kamar itu ya Kebetulan itu kamar masih kosong Tante mau ngobrol dulu sama Mas Agung Di balkon depan Kalau mau bersih-bersih Pakai aja kamar Madi Karyawan Widya Buat kawan kamu senyaman mungkin ya Tante mau naik ke atas dulu Iya Tante Ayo kita masuk ke kamar Aku udah capek nih Widya mengajak kami Akhirnya kami masuk Kamar karyawan menurutku sangat sempit Hanya cukup satu kasur Single Dan satu lemari kecil Satu kamar ini dihuni berapa karyawan Wid Tanyaku sambil merebakkan badan Di asar kasur busa Dua orang Memang ada berapa karyawan di bawah Wid Tanyaku lagi Entah aku gak tau Mai Aku mau cuci muka dulu Mai Apa kalian mau ikut juga Aku ikutlah Jawabku Aku juga Sari ikut menimpali Saat kami bertiga menuju kamar mandi Aku melihat Mas Agung masuk ke kamar Loh Mas Agung tinggal disini ya Wid Tanyaku penasaran Tanyaku penasaran Sebab katanya yang tinggal disini hanya perempuan Enggak Mai Mungkin Mas Agung sedang ada perlu sama Tante Mira Sebab itu kamar Tante Mira Oh Terus suami Tante Mira dimana Kepo banget Tante Mira Kita ini tamu jangan banyak pertanyaan Bisik Sari sambil mencubit lenganku Ups maaf Aku keceplosan Sudut pandang Tante Mira Agung adalah karyawan baruku Tepatnya dia adalah supir di rumah makanku Seperti yang sudah-sudah Agar rumah makanku terus lancar Aku harus menumbalkan seorang pemuda Yang masih perjaga ting-ting Agung adalah tumbal ke enam untukku Aku menumbalkan laki-laki bukan untuk aku sakiti Tapi aku akan membagiakan laki-laki itu Dengan cara melayani dia Sebagai seorang suami dan istri Iya Agung harus melayani semua asratku Dan ini adalah perintah Nyiroro Kinanti Dengan begitu aku akan terus awet muda Dan bisnisku lancar Hmm Pandai juga Mas Paskoro memilih Agung untuk tumbalku malam ini Dan malam-malam selanjutnya Sebab dia sangat gagah Dan tampan Sungguh aku sudah tidak sabar Untuk menikmati keperjagaannya Hari ini aku akan melayani Agung Bagai seorang raja Tentunya bukan atas dasar suka sama suka Namun Agung telah terperangkap dalam gendam Asmoro Yang kukirimkan untuk dia Melalui makanan yang sudah aku beri mantra Selama aku masih menginginkan Agung sebagai pemuas nafsu ku Maka dia akan dalam keadaan baik-baik saja Namun kalau aku sudah bosan Maka aku akan dengan mudah menyinggirkannya Tapi melihat wajahnya yang tampan Dan siwat lugu Dan santun milik Agung Rasanya aku tak tega untuk menyakiti Agung Entah apa yang harus aku lakukan nanti Apabila Nyiroro Kinanti menyuruh aku memusnahkan Agung Sebab aku merasa aku mencintai Agung Sejak dalam pandangan pertama Dan malam ini aku harus melakukan ritual Untuk menyerahkan Agung sebagai tumbal Semoga Nyiroro Kinanti mau menerima Agung Setelah itu Nyiroro Kinanti akan meminjam ragaku Sebagai alat untuk pemuas nafsunya Sudah kamu ambil kopernya Agung Tanyaku sesaat Setelah Agung aku persilakan masuk ke dalam kamar Sudah bu Ini koper yang ibu perlukan Agung Mulai malam ini Jangan memanggil aku ibu lagi ya Aku merasa terlalu tua Bila kamu menyebutku ibu Baik bu Tapi Sebutan apa yang harus saya pergunakan bu Apakah nyonya Bukannya nyonya juga lah Agung Panggil aja aku Mira T-tapi Sudahlah Agung Turuti saja perintahku Panggil saja aku Mira Be-baik bu Eh Mira Nah begitu dong Tolong bawa kemari kopernya Agung Dan malam ini tolong temani aku disini ya Kamu jangan kemana-mana Maksud ibu Tuh kan Sudah aku bilang Jangan panggil ibu Masih aja panggil aku ibu Ucap Tante Mira Sambil merabah dada Agung Yang bidang Kamu sangat tampan Agung Sikapmu juga sangat santun Aku suka dengan semua yang ada pada dirimu Tante Mira merabah wajah Agung Dengan tatapan sayuk Hati Agung ingin menolak Dengan semua perlakuan Tante Mira Tapi dia tak bisa Seolah mulut dan tangannya Sedang dipelenggu Setelah puas Tante Mira menjelajahi setiap lekuk Tubuh Agung Dia mengambil koper yang masih Agung pegang Ditariknya koper ke dekat tempat tidur Tante Mira mengeluarkan isi kopernya Ternyata koper itu berisi kembang setaman Linjeri merah Dan banyak alat-alat persembahan lainnya Tante Mira membawa kembang setaman Kedalam kamar mandi Ditaburkannya kembang itu Di dalam bathtub Yang sudah terisi air Setelah itu Tante Mira berendam Dengan air kembang setaman itu Setelah selesai Kini giliran Agung Yang akan disuruh berendam Agung Sini Panggil Tante Mira Iya Mir Ada apa? Kemarilah Bagai kerbau dicucuk hidungnya Agung berjalan ke arah Tante Mira Buka baju kamu Buka baju Jawab Agung Iya Buka bajumu Aku akan memandikan kamu Biar kamu segar Agung menurut Di hadapan Tante Mira Agung membuka bajunya Kini hanya tersisa Celana boxer miliknya Agung Kamu begitu gagah dan tampan Ini Pakailah celana hitam ini Dan masuklah kamu ke dalam bathtub Aku akan memandikan kamu Agung terus menurut Dengan semua perintah Tante Mira Dia pun masuk ke dalam bathtub Dan berendam Tante Mira berdiri di belakang Punggung Agung Yang tersandar di dinding bathtub Dengan merapalkan mantra-mantra Tante Mira Perlahan menyiram kepala Agung Dan menggosok Punggung Agung Dengan bunga-bunga Yang ada di dalam bathtub Sudah selesai Agung Pakailah handuk ini Dan pakailah piyama ini Aku mau keluar dari kamar mandi dulu Agung menerima handuk dan piyama Yang Tante Mira berikan Piyama itu berwarna kuning emas Agung terlihat sangat tampan Memakai piyama itu Setelah selesai Agung keluar kamar mandi Di dalam kamar Tante Mira Sedang menyebar bunga mawar Dan melati Di atas pembaringan Di bawah pembaringan Terbentang permadani Berwarna merah marun Permadani itu sangat lembut Dan hanya cukup Untuk duduk dua orang Di tengah permadani Ada perapian kecil Yang sudah dibakari kemenyan Dan beberapa mangkuk Berisi sesaci Duduklah di depanku Agung Dan pejamkan matamu Agung menurut Dia duduk dalam posisi kaki bersila Badan tegak Dan mata dipejamkan Di depan Agung Tante Mira kembali membaca mantra Lalu mengangkat perapian itu Dan meniupkan asap kemenyan Di hadapan Agung Setelah itu tiba-tiba Datang suara angin begitu kencang Disusul asap putih bergulung-gulung Dari tengah gulungan asap putih itu Muncul satu sosok manusia Berbadan ular Ular besar berwarna hitam Kini sudah berdiri Di hadapan Agung Dia sangat tampan Mira Dan aku suka dengan persembahanmu Malam ini Siapa namamu? Namanya Agung Sadewa Dia pemuda yang baru tamat sekolah Umurnya masih 18 tahun Wah Benar-benar masih sangat segar dia Ular itu berjalan merayap mendekati Agung Diciumnya wajah Agung Segar Dan wangi Aku suka dengan persembahanmu malam ini Sebagai hadiah Aku akan menuruti semua keinginanmu Bersiaplah Untuk kupinjam ragamu Aku sudah lama ingin bercinta dengan manusia yang masih suci Setelah itu tubuh ular tadi menyatu dengan tubuh Tante Mira Dan Tante Mira menyuruh membuka mata Agung Bukalah matamu sayang Dan lihatlah aku Saat Agung membuka matanya Dia mendapati Tante Mira sudah memakai linjeri Yang sangat seksi Dan transparan Saat Tante Mira berdiri Lekuk tubuh Tante terpampang jelas Agung Saat ini kamu adalah pengantinku Mulai saat ini Kita adalah suami istri Jadi lakukanlah hakmu kepada aku Tante Mira mendekat ke arah Agung Menggenggam erat kedua jembari tangan Agung Bagai terhipnotis Agung menuruti semua kemauan Tante Mira Agung juga tidak menolak Saat Tante Mira membawanya ke peraduan Malam itu mereka menghabiskan malam bersama Sebagai sepasang suami istri Suami istri yang menikah dengan cara yang salah Kesokan harinya Agung terbangun dalam keadaan kebingungan Kenapa saya disini? Apa yang sudah terjadi dengan kita Bu? Tanya Agung Sebab mendapati dirinya sedang tidur satu selimut Bersama Tante Mira Jangan pikirkan apa yang tidak kamu ingat Agung Ayo cepat mandi Baik Bu Agung mengikuti perintah macikannya Kepala dia sakit Dan badan dia juga terasa sangat lelah Rasanya badan Agung Bagai dipukuli oleh 10 orang Sudah selesai mandinya Agung Ini minumlah ramuan ini Nanti badan kamu kembali segar Dan pakai baju ini Saya sudah membelikan kamu beberapa setel baju Terimalah Oh iya Di dalam paperback itu Juga ada ATM Dan juga kartu kredit Itu semua buat kamu Isinya lumayan Kamu bisa beli apa yang kamu mau Bahkan membeli mobil juga bisa Tante Mira menyerahkan satu paperback besar Agung menerima dengan sedikit ragu Sebab dia masih belum bisa mencerna semua yang terjadi Sudah jangan bingung Setelah kamu bangun lekaslah ke mobil Tunggu aku disana Aku akan mengantar kamu ke mes Jangan bilang ke siapapun Soal ATM Dan keberadaanmu disini Agung menuruti Setelah berganti baju Dia turun ke bawah Membawa paperback Dan langsung menuju parkiran mobil Setelah masuk ke mobil Agung mencoba mengingat Apa yang sudah terjadi Antara dia dan Tante Mira Yang Agung ingat Dia dimandiin air kembang Lalu diajak semedi Setelah itu Dia gak ingat apa-apa Satu jam berikutnya Tante Mira sudah masuk ke mobil Lalu menyuruh Agung menyalahkan mesin mobil Kita mau kemana bu? Tanya Agung hati-hati Kalau sedang berdua seperti ini Bisa gak kamu panggil namaku saja kum? Kenapa begitu bu? Sudahlah turuti saja permintaan aku Baik bu Agung Kenapa kamu sangat tampan? Membuat aku gak tega Untuk mengorbankan kamu Maksud ibu? Eh Mira Maksudnya kamu sangat tampan Membuat aku jatuh cinta Jujur aku mencintai kamu Gung Cinta? Jawab Agung sambil melirik Lalu fokus menyetir lagi Iya Agung Maaf bu Saya segan kalau memanggil ibu namanya saja Bagaimana kalau saya manggil ibu Mbak Atau Mbak Mira saja Sebab usia kita Sepertinya terpaut jauh Memang berapa usia mu Atau 27 tahun Secara badan kamu tinggi besar Dan otot kamu juga sangat kuat Iya bu Karena di kampung saya biasa kerja keras bu Cari kayu di hutan Kadang membacak sawah Pokoknya kerja berat lah bu Mungkin itu yang membuat badan saya jadi begini Tante Mira terdiam Dia menyesal karena tidak menyeleksi dulu calon tumbalnya Yang ada dalam otaknya waktu itu Malam Purnama sebentar lagi datang Dan calon tumbal belum ada Sebab Nyiroro Kinanti sudah tidak mau memakai Kasmadi Sebagai pemuasnya Jadi terpaksa Tante Mira terpaksa mencari mangsa baru Nyiroro Kinanti tidak mau lagi dengan Kasmadi Sebab Kasmadi sudah berianat dengan mencintai wanita lain Bahkan kabarnya akan menikahi pacarnya Nyiroro Kinanti murka Tanpa sepengetahuan Baskoro dan Tante Mira Nyiroro Kinanti melenyapkan Kasmadi Dengan cara memakan tubuh Kasmadi hidup-hidup Itulah nasib para lelaki yang dijadikan tumbal Apabila berianat Namun apabila tidak berianat Dan Nyiroro Kinanti sudah tidak suka Maka lelaki itu hanya dibuat kehilangan ingatannya saja Ingatan tentang hubungan antara dia Dan Tante Mira Dan nasib baiknya Para lelaki itu bisa menjadi kaya raya Sebab Tante Mira selalu royal kepada lelaki itu Tante Mira menatap paca agung dengan sendu Memikirkan bagaimana nasib agung nantinya Sebab dia merasa mencintai agung Mbak sudah sampai kemes Apa mbak mau mampir Tiba-tiba agung mengejutkan Lamunan Tante Mira Oh sudah sampai ya Kok cepat banget ya Itu perasaan mbak aja Kita berkendara selama 20 menit lho mbak Bagi saya lama Oh iya ya Hmm agung ini ponsel untukmu Disitu sudah tersimpan nomorku Terima kasih atas tadi malam ya Dan kalau kamu butuh apa-apa Jangan sungkan-sungkan bilang sama aku Agung menatap benda pipi yang ada di tangan Tante Mira Sebuah ponsel keluaran terbaru Dan agung tahu nominal harga ponsel itu Ma'am mbak Itu terlalu mahal buat saya Enggak agung Ini terlalu murah buat laki-laki setampahan kamu Sudah terima saja Oh iya Selama aku disini Kamu harus selalu nemenin aku ya Iya mbak Saya siap Oke makasih kalau begitu Kamu boleh keluar Jangan lupa istirahat Masalah sarapan pagi Nanti aku kirim go food ke kamu Hmm nanti siang aku jemput kamu lagi Ada masalah yang akan aku bahas sama kamu Iya mbak Kalau begitu Saya turun dulu Sip Oh iya gung Satu lagi Jangan cerita ke siapapun Soal tadi malam Oke Iya mbak Hmm satu lagi Ini salep buat ngilangin tanda merah di lehermu Maaf Tanda merah Iya Nanti aku jelaskan sama kamu Sekarang kamu istirahat saja Dan jangan pikirkan apa yang sudah terjadi Udah sana Kamu turun Setelah agung pergi Tanda merah langsung menelpon suaminya Mas Kenapa kamu kirim korban aku Untukku Lah Kenapa emang Bukannya dia korban yang paling sempurna Di antara korban-korban kita selama ini Tapi mas Dia masih anak bau kencur Apa mas sudah tahu Berapa umurnya Tahu Dia masih berumur 19 tahun Ya ampun mas Kamu tahu kan Dia dibawaku 10 tahun Tenang mirah Aku sengaja cari anak ingusan Biar kita gak sebentar-bentar cari korban Bukannya mudah loh Cari korban yang memenuhi kriteria nyiroroki nanti Iya juga sih mas Tapi aku kasihan sama agung Dia masih terlalu muda Sudahlah mirah Jalanin aja tugas kita Yang penting bisnis kita sukses Dan kita semakin kaya raya Ingat Kita lagi bangun hotel Kita butuh dana besar Semakin kita bisa membuat ular itu senang Maka kita akan semakin kaya raya Ya sudah mas Aku ikut aja pakatamu Oh iya Widia dan teman-temannya Ada di rumah makan Niatnya aku mau ngajak mereka jalan-jalan Aku lagi naksir teman Widia Namanya May Anaknya cantik Dan kelihatan cerdas Aku ingin dia kerja di rumah makan kita Atur aja Mir Apa yang menurutmu bagus Iya mas Mana gilang dan gendis Kok gak ada suaranya Mereka masih pada tidur Oh ya sudah mas Jangan lupa Antar mereka ke sekolah Iya ya Di dalam restoran Widia, May, dan Sari Sudah bangun Mereka juga sudah mandi Widia dan Sari Memilih menonton TV Dan May Memilih ke dapur Melihat para karyawan kerja Ada yang bisa saya bantu Mbak Tanya May kepada karyawan Bagian memotong sayuran Gak usah Neng Nanti tangan Neng kotor Ah Mbak ini Namanya di dapur Ya pasti kotor Aku bantu kupas kentang boleh Boleh Neng Tapi kalau ibu tahu Apa nanti gak marah Kenapa kau marah Kan saya cuma bantu aja Mbak Masalahnya Neng kan tamunya ibu Oh Enggak lah Mbak Oh iya Mbak Kenalkan nama saya May Nama Mbak siapa Saya Sari Neng Mbak Sari dari Jawa juga ya Iya Neng Sudah lama kerja disini Mbak Kalau disini belum Neng Kalau di Lagui Saya sudah lima tahun disana Wah lama juga ya Iya Neng May Ngapain kamu disitu Ayo kita sudah ditunggu Tante Mira di bawah Tiba-tiba Widya datang Ini Wid Lagi bantuin Mbak Sari kupas kentang Oh Ayo cepat cuci tangan Tante Mira sudah nunggu Iya Iya bentar Mbak Sari Maaf ya Saya pamit pulang dulu Iya Neng Hati-hati Makasih sudah dibantu Ah Mbak Sari ini Cuma dibantuin kupas kentang aja Bilang makasih Ya sudah Mbak Saya pamit dulu ya Iya Neng Mereka bertiga langsung menuju ke mobil Disana Tante Mira sudah menunggu Maaf Tante Sudah buat Tante menunggu Gak apa-apa Tante juga baru masuk mobil kok Jawab Tante berbohong Ayo cepat kalian masuk Kita sarapan di luar Baik Tante Jawab mereka serempak lalu masuk ke mobil Tante Tante Mana Mas Agung Kok Tante nyetir sendiri Tanya Widya Oh Agung sedang kerja By the way Kita mau sarapan apa nih Apa ajalah Tante Oke Tante yang atur menu sarapannya ya Oke Jawab Widya Tante Widya Mengajak mereka sarapan di salah satu toko bakery Di pusat kota Nagoya Tante memesan kopi O Dan mengambil beberapa potongan kue Berisi selai kacang merah Sedangkan Mei Memesan milik milu Dan mengambil pika abon Kue berisi selai kacang merah Pesanan Widya Dan Sari Juga sama dengan Mei Setelah itu mereka mengambil meja Yang menghadap jalan raya Tante Mira duduk di hadapan Mei Dan Sari Sedangkan Widya Duduk di samping Tante Mira Bagaimana tidur kalian semalam? Lelap gak? Lelap banget Tante Jelas saja kalian tidur lelap Lawung kalian sudah aku sirup Batin Tante Mira Oh iya Hari ini Tante mau ngajak kalian jalan-jalan Kira-kira kalian mau jalan kemana? Atau kita shopping ke mall? Atau kemana? Nanti aku telpon Mas Agung Biar dia yang nyupir Mei terus menatap Tante Mira Dia penasaran dengan apa yang dia lihat tadi malam Sebab pertama kali bertemu kemarin Mei melihat di mata Tante Mira Ada bayangan ular Dan aroma parfum Tante Mira Juga agak lain Namun pagi ini Mei tidak menemukan kejanggalan apa-apa Dalam diri Tante Mira Ah Berarti yang aku lihat tadi malam Hanyalah halusinasi saja Gak mungkin orang secantik Tante Mira Adalah celmaan ular Bisik batin Mei Kenapa Mei? Kok kamu lihatin Tante seperti itu? Selidik Tante Mira curiga Maaf Tante Mei cuma kagum sama kecantikan Tante Tante Mira cantik banget Awet muda Kelihatan masih satu usia dengan kita Iya kan Sari? Jawab Mei gelakapan Iya Tante Mira memang cantik banget Pasti Tante rajin perawatan di salon ya Tante Jawab Sari polos Mendengar pujian dari Sari Mata Tante Mira berubah sendu Pandangan Tante Mira kosong menerawang jauh Teringat akan kejadian sembilan tahun yang lalu Pergi dari sini Dasar pengemis dekil Bau Pergi sana Dari rumahku Ucap Budi Lastri mengusir Mira Tolong Mira Budi Tolong kasih Mira pinjaman sekilo beras saja Juga gak apa-apa Mas Bas Koro sakit Kami belum makan selama dua hari Jawab Mira sambil bersimbuh di Lante Kekeh gak mau pergi Apa hubunganku dengan Bas Koro? Makanya jangan jadi pemalas Hidup dirantok kok pemalas Pergi sana Aku gak mau kasih kamu pinjaman lagi Uang seratus ribu minggu kemarin aja belum kamu ganti Ini sudah berani pinjam lagi Dasar orang gak punya malu Budi Budi Tolong kali ini saja Mira janji Akan bayar semua hutang Mira Tunggu Mas Bas Koro kerja Cih Kerja Kerja apa? Jadi pemulung Budi Kalau Budi gak kasihan sama Mira Tolong kasihanilah anak-anak Mira Mereka sedang kelaparan Sudah dua hari kami gak makan Kami gak tahu lagi mau hutang kemana Budi Kan Budi tahu sendiri Sejak hotel tempat Mas Bas Koro tutup Mas Bas Koro gak kerja lagi Insya Allah Nanti kami bayar Budi Mas Bas Koro punya keahlian masak Kalau ada modal kami berniat mau jualan makanan Tolong Budi Kasihani kami Kali ini saja Budi Mira menangis terisak-isak Dasar gak punya malu Sudah diusir masih saja berani minta bantuan Ini Ambil uang ini Dan pergi dari hadapanku Jangan lagi kamu datang ke rumah ini Oh iya Hutang kamu aku anggap lunas Anggap saja aku sedang bersedekah Ambil uang ini Dan pergi dari hadapanku Mira merangkak Dipungutnya dua lembar uang pecahan seratus ribuan Yang Budi Lastri lempar Mira menata Budi Lastri dengan mata basah Dan bibir bergetar Terima kasih Budi Mira janji Tidak akan datang kesini lagi Iya Pergilah Aku gak mau melihatmu lagi Mira berlari menerobos hujan Hatinya sakit atas semua penghinaan yang Budi Lastri lontarkan Mata Mira pedih Karena banyaknya air mata yang tumpah Dan terpaan derasnya hujan Mira berlari menuju minimarket Dibelinya beras Telur Mee instan Minyak goreng Gula teh Roti Obat Dan susu Juga keperluan dapur lainnya Setelah belanja Mira langsung pulang ke rumahnya Dimas Dimas Ibu pulang nak Teriak Mira dari balik pintu Terdengar langkah anak kecil berlari Berebut untuk membuka pintu Hore Mas Terima kasih telah menerobos hujan Terima kasih telah menerobos hujan Sambil menguatkan diri sendiri Mira Kamu harus kuat Kuat Gak boleh cengeng Hidup di rantau itu keras Dan berat Kamu harus bisa berdiri untuk lari Setelah hati Mira tenang Dia ke dapur memasak sambal balado telur Dan tumis bayam Setelah semua masak Mira mengajak Dimas Nimas Dan Mas Baskoro makan Tante Tan Suara Widya memecah lamunan panjang Tante Mira Eh Iya Ada apa Wid Jawab Tante Mira sambil mengusap titik air mata Kenapa Tante Mira bersedih Oh itu Tiba-tiba Tante ingat sama Ibu Muwit Sebab karena jasa Budela Astri Tante Mira jadi seperti ini Gimana kabar Ibumu Alhamdulillah Sehat Tante Syukurlah Ayo habiskan sarapan kalian Mai menatap mata Tante Mira Dia menemukan banyak luka di sana Apalagi setelah mendengar pujian dari Sari Tante Mira langsung bersedih Dan saat mengucapkan nama Budela Astri Mai menemukan kilat kebencian di sana Mai menatap Widya Yang sedang memakan roti dengan lahap Mai merasa ada teka-teki di antara Tante Mira Dan ibunya Widya Setelah selesai sarapan Tante Mira menelpon Mas Agung Agung Bisa datang ke Golden Bakery sekarang Golden Bakery itu dimana mbak Bentar Saya Sherlock ya Kamu kesini naik taksi aja Sebab mobil saya ada disini Baik mbak Agung Ia mbak Hati-hati di jalannya Ia mbak HP dimatikan Sekitar 10 menit Agung datang Memakai kemeja berwarna nafi Dan celana jeans berwarna hitam Wajah Agung terlihat sangat tampan Dan gagah Mirip eksekutif muda Tubuhnya tegap berisi Sorot mata tajam Dengan alis tebal Hidung mancung Dan bibir merah merona Tanpa noda nikotin disana Semua mata menatap takjub Karena Agung Ia Pesona Agung sungguh luar biasa Pantas saja kalau Nyiroro Kinanti Merasa puas Dengan hasil buruan Mas Baskoro Dan tadi malam Nyiroro Kinanti Sampai memberikan banyak keping emas Kepada Tante Mira Saat Agung datang Wajah Tante Mira merona Dan ceria Sikap Tante Mira bagi seorang ABG Yang sedang jatuh cinta Menunggu kekasih hatinya Mei menatap kejanggalan Di antara Tante Mira Dan Agung Apalagi Saat dengan sikap Tante Mira Menggandeng tangan Agung Untuk duduk bersama mereka Kamu mau minum apa Agung Tanya Tante Mira Air putih saja mbak Kok air putih He he Iya mbak Saya gak suka kopi Ngeteh Saya suka air putih Oh ya sudah Saya panggilkan Wetter dulu Setelah itu Tante Mira Memanggil Wetter Mbak Air minum botol satu ya Sama ambilkan kue buat mas ini Kamu mau roti apa Agung Apa aja mbak Yang penting rasanya gurih Oh kamu suka gurih-gurih ya Iya mbak Ya sudah Mbak Ambilkan roti Isi abon ayam satu Abon sapi satu Isi sausi satu Pisang keju satu ya Air minumnya air putih saja Siap bu Ditunggu Oke Makasih mbak Ada apa mbak Manggil saya Tanya Agung Setelah Wetter pergi Ini Gung Saya mau ajak anak-anak Jalan-jalan Berhubung saya Yang gak paham soal batam Jadi saya ngajak kamu Kamu gak keberatan kan Gak capek kan Oh Enggak mbak Setelah kamu sarapan Nanti kita jalan Iya mbak Tante Maaf May gak bisa ikut jalan-jalan Loh Kenapa May May ada kuliah siang ini Yah Sayang banget loh Padahal Tante Pingin ngajak kamu jalan-jalan Lain kali aja Tante Ya sudah Kalau begitu Nanti kamu saya anter Agung Nanti kita anterin May dulu ya Siap mbak Suri itu ditemani senja di tepi kolam renang Mas Baskoro duduk sendiri Badannya masih basah sebab baru saja selesai olahraga Sambil menyesap orang cus buatan bijanti Mas Baskoro menatap Cakrawala dengan sendu Teringat dia dengan Mira istrinya Hatinya tergores perih Membayangkan malam-malam yang akan Mira lewati Bersama Agung Adalah sebuah pilihan sulit Saat harus merelakan Mira menjadi alat mencari kekayaan Bahkan Mas Baskoro sekarang hampir tidak pernah menyentuh Mira Sebab Nyiroro Kinanti sudah menguasai tubuh Mira Pikiran Mas Baskoro malah yang jauh Mengingat kebahagiaan dia bersama Mira Dan anak-anaknya Sembilan tahun yang lalu Dulu sebelum dia sekaya raya ini Baskoro hanyalah seorang chef di sebuah hotel Rumah tangga dia bersama Mira Cukup bahagia Apalagi Mereka juga dikaruniai dua orang malekat kecil Bernama Dimas dan Nimas Semua bermula saat hotel tempat Baskoro bekerja Kebakaran besar Akhirnya hotel tutup total Seluruh karyawan hotel diberhentikan Waktu itu dengan bermodal uang pesangon Baskoro mulai merintis usaha kuliner Memanfaatkan keahlian memasak sebagai chef Bulan pertama Bulan kedua Dan ketiga Usaha Baskoro dan Mira lancar Di bulan keempat Usaha Baskoro dan Mira mengalami penyusutan Warung selalu sepi Bahkan bahan makanan matang yang baru saja disajikan Tiba-tiba basi Baskoro akhirnya bangkrut Karena persaingan dagang yang tidak sehat Warung makan yang baru dirintis beberapa bulan Akhirnya tutup Selama satu tahun Baskoro kerja serabutan Mencoba melamar kerja ke sana kemari Tidak juga diterima Mobil yang masih kredit Akhirnya ditarik oleh dealer Rumah kredit yang baru dua tahun dihuni juga Terpaksa diserahkan ke pihak developer Mira menjadi tukang cuci keliling Baskoro menjadi tukang ocek online Waktu itu Dimas masih kelas 2 SD Dan Dimas kelas 1 SD Kebetulan anak-anak Baskoro juga sekolah di SD swasta Jadi biaya kehidupan mereka sangatlah tinggi Di saat terpuruk seperti itu Semua teman dekat seolah hilang Setiap Baskoro atau Mira bermain ke rumah teman-temannya Mereka menghindar Mungkin takut dimintai hutang Begitu juga dengan Budi Lastri Sebagai satu-satunya saudara di Tanah Rantau Juga ikut-ikutan mendiskriminasi keadaannya Puncaknya pagi itu Mira pulang ke rumah Dalam keadaan bersimbah air mata Meskipun Mira pulang Membawa satu kantong besar belanjaan Wajah Mira terlihat sangat terluka Ada apa, Mira? Kenapa pulang dari rumah Budi? Kamu sangat bersedih Gak apa-apa, Mas Mira gak bersedih kok Nah itu mata kamu sebab gitu Sepertinya kamu habis nangis Apakah Budi berbuat jahat lagi sama kamu? Enggak, Mas Ini sekarang Mas makan roti Dan minum teman manis dulu ya Setelah itu Mas minum obatnya Biar cepat sembuh Mira mau masak dulu Terima kasih, Mir Kamu adalah istri terbaik bagi Mas Maafkan Mas ya Sebab gak bisa membahagiakan kamu Gak bisa membahagiakan anak-anak juga Aku menatap wajah Mira sambil menggenggam erat tangannya Kulihat mata Mira memerah Dan bulir-bulir air mata mulai jatuh di pipinya Yang dulu cabi Sekarang jadi nampak begitu tirus Buru-buru Mira menghapus air mata itu Mas juga suami yang terbaik untuk Mira Dan ayah yang terbaik buat Dimas dan Imas Ayo cepat minum obatnya Mas Setelah itu istirahatlah Biar Mas cepat sehat Apakah kamu sudah makan Mir? Sudah Mas Tadi Mira makan di rumah Budi Lastri Setelah kejadian itu Hari demi hari Mira nampak bersedih Aku sering melihat Mira menangis sendirian Hatiku sangat sakit Melihat wanita tercintaku menderita SPP sekolah anak-anak juga sudah berbulan-bulan menunggak Kontrakan rumah juga menunggak Biaya listrik air juga bisa diatasi Karena berhutang dengan tetangga yang baik Hingga suatu hari Saat Baskoro sedang duduk di pangkalan Ojek Ada sebuah mobil Fortuner berhenti di depannya Bas Baskoro Apakah itu kamu? Seorang laki-laki berpenampilan rapi dan bersih Keluar dari mobil Lalu berjalan mendekati Baskoro Maaf Bapak siapa ya? Tanya Baskoro gak mengenali laki-laki itu Ya ampun Bas Aku Rudy teman sekolah kamu dulu Ya ampun Rudy Rudy triplek itu Hahaha Iya benar Aku Rudy triplek Tapi lihat sekarang Badanku gak kayak triplek lagi kan Iya Kamu sekarang ganteng banget Roman-romannya Kamu tambah sukses nampaknya nih Biasa aja lah Eh By the way Ngapain kamu duduk bengong Dengan muka ditekuk begitu Bas Aku lagi nungguin penumpang Ruth Oh kamu ngocek ya? Iya Kamu pasti kaget Dan malu ya Ketemu temen seperti aku Ah Ya enggak lah bro Cewa Rudy sambil meninju lengan Baskoro Syukurlah Kamu mau kemana Ruth? Apa kamu tinggal disini juga? Enggak Aku gak tinggal disini Kebetulan aku punya proyek di Batam ini Jadi aku lagi ngecek proyek Wah Keren kamu Berapa anakmu sekarang Ruth? Mendengar pertanyaan Baskoro Wajah Rudy langsung berubah senduk Anakku tiga Bas Istriku satu Masih tetap sinisa Tapi ketiga anakku sudah meninggal semua Setelah anak-anakku meninggal Istriku minta cerai Iya Allah Maaf Ruth Aku gak bermaksud buat kamu sedih Selama aja kali Bas Oh iya Gimana kabar Mira? Dan anakmu sekarang berapa? Tanya Rudy sambil menepuk kundak Baskoro Mira baik Dan anakku dua Aku dengar kamu dulu jadi safe Kok sekarang ngojek? Hehehe Aku lagi kena perputaran takdirut Aku bangkrut sebangkrut-bangkrutnya Bahkan Mira juga sekarang jadi tukang cuci gosok Oh Maaf Aku gak bermaksud buat kamu sedih Bas By the way Kita ngopi dulu yuk Tapi sebelum ngopi Kita ke proyek aku dulu Eh gak usah Nanti kamu malu pula Jalan sama aku Liatlah Aku dekil gini Sedangkan kamu Ganteng gitu Apalah kamu ini Ruth Biasa aja kali Ayo buruan Keburu siang nih Eh by the way Motor kamu gimana? Kalau kita pergi Masalah motor aman Bisa aku titipkan di minimarket situ Sambil menuju ke parkiran sebuah minimarket Oke buruan Kamu titipkan dulu motormu Lalu kita utiwi Baskoro berjalan menuju ke motornya Setelah itu membawa motor butut itu ke parkiran Sebuah minimarket Sedangkan Rudy mengikuti Baskoro dari belakang dengan mobilnya Ayo naik Mereka berdua langsung meluncur ke sebuah perumahan elit Yang baru saja launching Wah Keren kamu Ruth Kamu yang jadi kontraktor perumahan ini Iya Kebetulan aku yang menenangkan tender proyek ini Kalau kamu mau Kamu bisa kerja disini Jadi pengawas Aku gak ada skill jadi pengawas proyek Ruth Skill aku jadi tukang masak Ya dicobalah Mana tahu kamu ada hoki disini Kalau kamu mau Kamu bisa langsung kerja Besok juga gak apa-apa Maaf Itu kalau kamu mau Masalah gaji Aman Aku gak akan ngecewain kamu deh Wah Makasih banyak banget Ruth Aku maulah Nah gitu dong Oke Kamu tunggu disini dulu ya Aku ngecek lapangan dulu Santai aja di mobil Ada makanan Dan minuman Kamu bisa ambil aja Sip Makasih Ruth Selang beberapa saat Oke Sudah selesai Bas Ayo kita cari makan siang dulu Sambil ngobrol Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari makan Sepanjang jalan Rudy bercerita soal usahanya Yang semakin hari semakin maju Bahkan proyek Rudy juga ada dimana-mana Keren kamu Ruth Aku jadi malu nasibku gini-gini aja Mana anak-anak makin besar Butuh biaya lagi Ucap Bas Koros sambil menatap lurus ke jalan kota Batam Yang pada jam makan siang Terame oleh pengendara yang lalu lalang Sebagian besar mereka Adalah para pekerja yang sedang break makan siang Kamu bisa kok seperti aku Bas Kalau kamu mau aku ajarin Seriusan Kamu mau ngajarin aku Iyalah aku serius Oke Bas kita makan soto lamungan itu aja ya Keliatannya enak Iyalah Rudy sambil menunjuk rumah makan yang menyediakan kuliner Jawa Timur Aku ngikut aja lah kan kamu yang jadi bosnya Haha bisa aja kamu Bas Rudy berkelakar sambil membelokkan mobilnya Masuk ke pelataran rumah makan itu Oke udah sampai kita Ayo Bas makan-makan kita Rudy membuka pintu Dan Bas Koros juga ikut menyusul Mereka berjalan beriringan masuk ke rumah makan Setelah mereka menemukan meja yang cocok Rudy langsung memanggil Pramu Saji Selamat siang pak Silahkan ini daftar menunya Ucap Pramu Saji Rama Terima kasih mbak Cewap Rudy sambil mengambil daftar menu Mbak Saya mau setelamongan Satu Nasi putih satu Minumnya teh obeng aja Oh iya Tambah sate jeruan satu porsi juga ya Bas Kamu pesen apa? Rudy memberikan daftar menu itu ke tangan Bas Koros Aku mau bebek bakar sama es jeruk dingin aja Dah lama aku gak makan bebek bakar Cewa Bas Koros sambil tersenyum Oke terima kasih ya pak Ditunggu ya pesanannya Sebentar lagi siap Lalu Pramu Saji pergi meninggalkan mereka Setelah Pramu Saji pergi Bas Koros melanjutkan ngobrolnya Yang tertunda tadi Ruth Beneran Kamu mau ngajarin aku Biar aku biar sukses kayak kamu Tapi jujur Aku gak punya modal Ruth Kan jadi kontraktor butuh modal besar Serius lah Masa aku bohong Masalah modal mah gampang Yang penting Kamu punya keyakinan kuat Dan semangat Cewa Prudi berapi-api Masa gak butuh modal sih Ruth Atau aku ngikut kamu aja ya Gapapalah aku jadi tukang ngaduk semen Haha Ya gak mungkin lah Kamu mau aku jadiin tukang ngaduk semen Bas Kamu gak harus jadi kontraktor kayak aku kok Masalahnya Jadi kontraktor juga butuh skill Kayaknya kamu mending Buka restoran gitu Aku udah pernah nyoba Ruth Jualan di kaki lima Tapi hancur Kenapa hancur? Apa kamu kehabisan modal? Atau kamu kalah saingan? Nah itu dia Ruth Aku kalah saingan Jualan aku selalu basi Padahal aku baru aja datang ke tempat jualan Tenda aja baru aku pasang Tapi nasi dan bahan matang lainnya Tiba-tiba berubah basi Pasti kamu jualan tangan kosong ya Maksud kamu tangan kosong? Ciebas Koro penasaran Kedukun gitu maksud aku Aduh Ruth Aku mana tau masalah kayak gitu Aku taunya jualan Lagian aku takut dosa Dan gak mau kasih makan anak istri Dengan barang haram Hahaha Bas bas Dari dulu Dari jaman masih orok Sampai jaman pandeng orok Kamu masih juga berpikiran dangkal Maksud kamu? Begini bas Saat Rudy mau bicara Pramu Saji datang membawa semua pesanan mereka Silahkan pak Oh iya mbak Terima kasih Ciebas Rudy dan Bas Koro serempak Begini bas Yang namanya bisnis itu Pasti ada nakal-nakalnya sedikit Kalau mau lurus-lurus kayak kamu Gak bakalan deh bisnis maju Apalagi kamu hidup di kota besar kayak gini Jelas Rudy sambil mengaduk teh obeng Dan menyeruputnya Lalu dia juga mengaduk suatu lamongan Yang harumnya bisa membuat perut siapa saja Yang mencium Langsung berbunyi Akibat ulah cacing berut Yang menari-nari Minta dikasih makan Gitu ya Ruth Tapi aku gak berani Yaudah Kalau kamu gak berani Aku juga gak mau ngajarin kamu cari uang dengan cepat Aku mau diajarin Seriusan Tanya Rudy sambil menatap lekat mata Bas Koro Serius Bahkan dua rius Sini maju sedikit Suruh Rudy sambil memajukan wajahnya ke arah Bas Koro Dan Bas Koro ikut mencondongkan wajahnya ke arah Rudy Caranya apa Ruth? Tanya Bas Koro berbisik Tapi kamu jangan kaget Dan janji Jangan bocorin ke siapapun ya Bisik Rudy Iya Iya aku janji Kalau gitu Sini telingamu Bibir Rudy mendekat ke arah telinga Bas Koro Lalu Rudy membisikkan sesuatu Caranya Ikut pesugian siluman ular Apa? Teriak Bas Koro membuat sebagian pengunjung menoleh Bas Koro terduduk lemas di kursinya Dia kehilangan selera makan juga Heem Jawab Rudy santai Sambil melanjutkan makan Sedangkan Bas Koro menatap Rudy tak percaya Je Jadi Itu rahasia sukses Murut Iya Jawab Rudy sambil mengangguk Bas Koro memainkan sendok yang ada di tangannya Hatinya berkejolak Ingin sukses tapi syaratnya berat Dia yakin Mira pasti gak bakal setuju dengan syarat itu Aku gak berani Ruth Aku beli jadi tukang ojek aja It's okay Tak masalah Tapi coba pikirkan kembali Anakmu sudah dua Mereka butuh biaya buat hidup dan sekolah Ekonomi kamu kayak gini Apa kamu gak ingin bagiain anak-anakmu? Pingin Pingin banget Kalau pingin ya rubahlah pola pikirmu Lihat aku Kekayaanku banyak Proyekku ada dimana-mana Coba deh Kamu pikirkan lagi Oh iya Bas Aku udah lama gak bertemu Mira Boleh ya Aku main ke rumahmu sekarang Aduh Aku malu Ruth Aku sudah gak punya rumah Aku sekarang nyawa rumah petak Ah gak usah malu Kayak sama siapa Oh iya Bas Tadi kamu bilang sudah lama gak makan bebek bakar Aku pesankan sekalian ya Untuk Mira dan anak-anakmu Mbak Skoro gak bisa menjawab Dia hanya menganggukan kepalanya saja Setelah itu Rudy memanggil Pramu Saji Setelah Pramu Saji datang Rudy memesan makanan buat keluarga Mbak Skoro Mbak Skoro buatkan semua menu makanan yang ada disini Masing-masing dua porsi ya Dan bungkus Ruth Kenapa banyak banget Tanya Mbak Skoro kaget Udah gak apa-apa Jawab Rudy santai Mbak Jangan lupa ya Masing-masing dua porsi Baik pak Segera saya buatkan Setelah membayar semua makanan Rudy mengajak Bas Skoro pulang Bas Kamu yang nyetir Gi Aku capek Wah Nyetir mobil sebagus ini Apa aku bisa ya Ah kamu ini Jelas bisa lah Aku beneran capek Oke Sini kuncinya Mereka masuk ke dalam mobil Lalu Bas Skoro menjalankan mobil dengan pelan Bas Skoro bingung Sebab dia sudah lama gak nyetir By the way Jauh gak rumah kamu Bas Dari sini Lumayan Sekitar 15 menit lah Oh ya dekat lah Ruth Aku masih penasaran dengan pesugian kamu Memangnya Pesugian apa sih Pesugian ular Bas Serem amat Udah lama kamu ikut pesugian itu Tanya Bas Skoro lagi Belum Baru sekitar 5 bulan Dulu aku Bas Aku sangat miskin Aku hanya mandor biasa di proyek Padahal kamu tau sendiri kan Aku itu kuliah jurusan arsitek Tapi ya itu jasa tidak bisa jadi jaminan kita kaya Terus yang membuat aku sakit hati Kontraktor tempat aku kerja melarikan diri Kami gak ada yang dibayar Bahkan aku sebagai mandor disuruh membayar gaji pekerja Karena si bos sudah memberikan semua mandat ke aku Dengan iming-iming Aku mau dikasih satu rumah di proyek perumahan Yang sedang dibangun Daripada aku masuk penjara Terpaksa aku jual semua yang aku punya Aku gulung tikar Bas Beruntung aku ditolong oleh salah satu kontraktor besar Cara nolongnya ya dengan dikenalkannya Aku dengan pesugian siluman ular Mau gimana lagi Bukannya aku gelap mata Tapi daripada anak istriku mati kelaparan Dan aku dikejar-kejar hutang Aku terima aja penawaran itu Dan sekarang lihat aku Aku sudah sukses ini Makanya ayolah Kamu ikuti jejakku Bas Tapi aku takut Takut apa? Takut akhiratku Itu urusan belakang Bas Koro Sekarang kita mikir bagaimana cara kita makan Dah gitu aja Jangan mikir yang lain Apa begitu ya? Itu sih menurut aku Bas Koro mencerna semua ucapan Rudy Benar yang semua Rudy katakan Dimas dan Nimas butuh biaya besar Mira juga butuh kehidupan yang layak Kasian Mira sekarang ini Urus Kusam Tak terurus Padahal Mira dulu Sangat cantik Kulitnya putih bersih terawat Sekarang Mira matanya cekung Wajahnya kusam Senyum manis Diasi kesedihan Dimas dan Nimas juga Berbulan-bulan SPP belum dibayar Wajah seragam sudah kucal Dan sobek disana-sini Tas sekolah Sepatu Buku paket Masih pinjam sama temannya Sebagai suami Bas Koro benar-benar merasa menjadi suami yang tidak berguna Dia tidak bisa membagiakan keluarga Tanpa sadar Bas Koro mencengkram kemudi dengan kasar Kamu kenapa Bas? Tanya Rudy penasaran Oh Gak apa-apa Ruth Sudah Jangan terlalu dipikirin saran aku Oh iya Bas Berapa nomor HP kamu? Maaf Ruth Aku gak punya HP Oh maaf Aku pikir kamu punya Rudy menatap aja Bas Koro Yang dulu sangat tampan dengan Iba Saat melihat pusat perbelanjaan yang besar Rudy meminta Bas Koro singgah sebentar Kenapa kita kesini Ruth? Tanya Bas Koro penasaran Aku lupa Bas Aku ada janji ketemu teman disini Gak apa-apa ya Kita mampir bentar aja Paling 20 menit aja kok Oh iya Gak apa-apa Lalu Bas Koro masuk ke pusat perbelanjaan Dan memarkirkan mobilnya di area parkir Bas Kamu tunggu disini aja ya Aku janji gak lama kok Santai aja Ruth Lama juga gak apa-apa Eh Ini kunci mobilnya Ruth Bas Koro menyerahkan kunci mobil Rudy Ngapain kamu kasih kunci mobil ke aku Udah kamu pegang aja Emang kamu gak takut mobil ini aku bawa kabur Kan kita baru bertemu setelah sekian tahun berpisah Baskoro 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 Kamu ini ngomong apa Oke aku masuk ke mall dulu ya Aku janji gak bakal lama kok Rudy berjalan setengah berlari masuk ke dalam mall Dia menuju ke ATM Setelah itu dia menuju ke counter HP Dibelinya HP keluaran baru seharga 4 juta rupiah Langsung diisi kartu beserta data internet Setelah itu Rudy menyimpan nomor dia sendiri Kedalam HP baru itu Setelah urusan beli HP selesai Rudy berlari menuju ke parkiran Sambil menenteng paperback berisi HP Gimana aku gak lama kan Tanya Rudy setelah masuk ke mobil Iya gak lama Mana kawan kamu Ruth Tanya Baskoro sambil memperhatikan sekeliling mall Oh dia masih disana Jadi kita langsung lanjut ke rumah aku nih Iya ayo lanjut Cewek Rudy sambil menaruh paperback di depannya Dia bingung bagaimana cara ngasih HP itu Takutnya Baskoro tersinggung Baskoro bagaimana nanti kalau misalnya sewaktu-waktu Aku butuh bantuan kamu Masalahnya proyek aku disini masih lama loh Dan aku juga jarang kesini Ke Batam aku cuma ngecek aja Paling lama aku seminggu disini Hmm gimana ya Ruth Oh gini aja Nanti aku minta no HP tetangga Lalu aku kasih ke kamu Nanti biar kamu hubungi aku lewat dia aja Aduh Seganlah aku Bas Hmm Baskoro Sebenarnya tadi aku Rudy menjedah kalimatnya Karena dia sendiri bingung untuk merangkai kata Baskoro penasaran Lalu Baskoro menoleh ke arah Rudy Ada apa Ruth? Tanya Baskoro sambil memicinkan matanya Hmm begini Bas Tadi pas aku ketemuan kawan aku Disana aku melihat ada perumuh HP Dan aku berpikir membelikan HP buat kamu Tujuannya biar kita saling berkomunikasi Maaf Maksud aku cuma biar kita bisa komunikasi Dan aku bisa dengan mudah meminta bantuan kamu Apalagi kamu kan mau ikut kerja sama aku kan Jadi aku belikan HP ini buatmu Ini harganya murah kok Kebetulan tadi pas promo Jadi aku harap kamu berkenan menerima ya Dengan hati-hati Rudy berkata Baskoro secara refleks langsung menoleh Ada gurat haru di pancaran matanya Ya ampun Ruth Kenapa kamu baik banget sama aku Sudah Jangan terlalu dipikirkan Ini tanda persahabatan dari aku Oh iya Nomor aku juga sudah disimpan di HP ini Aku harap Kamu mau menerima Baskoro Terima kasih Ruth Kamu baik banget Aku gak tau bagaimana nanti membalas kebaikan kamu Sudahlah jangan terlalu dipikirkan Tapi by the way kapan nih kita sampai ke rumahmu Aku udah gak sabar ingin bertemu Mira dan anak-anak Bentar lagi Ruth Paling lima menit lagi kita sampai di kontrakan aku Papa Terdengar suara Ryu dan langkah-langkah kecil berlari ke arahku Dimas dan Nimas menyambutku dengan pelukan penuh rindu Bagai ribuan hari tidak bertemu Papa Tumben papa pulangnya agak cepat Biasanya lambat Mana motor papa Kok papa pulang naik mobil Suara Nimas menghidrogasi sambil bergelayut manja di lenganku Mata Dimas melirik arah Rudy Yang sedang berdiri di samping kiriku Anak-anak kenalkan Ini om Rudy Kawan papa Ayo salim ke om Rudy Mereka menurut Bergantian menyalami Rudy dengan taksim Wah ganteng banget Siapa namanya jagoan papa-papa sekoro yang ganteng ini? Tanya Rudy ramah Dimas om Jawab Dimas dengan malu-malu Dan ini yang cantik ini siapa namanya? Bergantian Rudy menyapa anak-anakku dengan lembut Nimas om Wah cantik banget Mirip mamanya By the way Mana Mira? Kok gak kelihatan bas? Rudy melongok ke dalam rumah Kebetulan kami masih di teras rumah Mama masih nyuci om Bentar ya Nimas panggil Udah saya gak usah daripada manggil mama Mending bantuin om ambil oleh-oleh di dalam mobil yuk Rudy langsung menggandeng tangan Nimas Nimas bawa yang kecil aja ya Biar om bawa yang besar-besar Sini Ruth Aku aja yang bawa Kasian kamu Masa tamu malah yang repot Ah kamu ini bas Selu aja kali Ayo sayang kita masuk ke dalam Rudy mengajak Nimas masuk ke rumah Tanpa menunggu aku menyuruh Aku dan Rudy memang bersahabat baik Dari dulu kami selalu bersama Bahkan sejak aku pacaran sama Mira Kami sudah bersama Aku mempersilahkan Rudy duduk lesean di lantai tak berkarpet Maaf ya Ruth Duduknya di lantai Gak ada karpet lagi Santai aja Sayang Panggilin mama dong Bilang om Rudy datang Rudy malah menyerocos sambil menyuruh Nimas Siap om Dengan semangat 45 Nimas mengikuti perintah Rudy Tidak menunggu lama Nimas datang bersama Mira Saat melihat Mira Rudy memandang dengan tatapan sedih Iya Aku tahu arti tatapan Rudy Pasti dia prihatin dengan keadaan Mira saat ini Penampilan dia berubah 185 derajat Dibanding saat Mira muda dulu Maafkan aku istriku Aku berjanji akan bahagiakan kamu Rudy? Ya ampun Ini beneran kamu Rudy Ya ampun kamu sekarang jadi keren banget Padahal dulu kamu beneran culun Mana rambut gondrongmu Dan mana perut buncitmu Ya ampun Rudy Mira terus mengguncang bau Rudy Kaget ya Nengok aku sekarang bisa sekeren ini Tanya Rudy meledek Ya iyalah Kamu juga kaget kan Mas Bas Eh Ngomong-ngomong dimana kalian bertemu? Kok bisa bareng kesini? Tadi aku ketemu suami kamu di jalan Mir Untung aja ingatan aku tajam Jadi meskipun dah lama kita tak jumpa Aku masih ngenalin suamimu Iya kan Bas? Iya Aku malah yang pangkling sama kamu Ruth Mir Tahu gak? Rudy sekarang jadi bos besar loh Proyek dia banyak dimana-mana Tadi aku juga diajak ke proyeknya Bahkan lihat ini Aku dibeliin HP keluaran terbaru Ah Kamu ini Bas Jangan lebay napa Oh iya Mir Ini aku bawa oleh-oleh Ayo kita makan sama-sama Aku udah lapar nih Mira menatap deretan kantong plastik Berisi polipom Yang di dalamnya berisikan makanan Banyak banget Ruth Ini apa aja? Sudahlah cepat ambil peralatan makan Biar kamu tahu apa isinya Perintah Rudy Dan Mira pun menuruti Dia berjalan penuh semangat menuju dapur Di susul Dimas dan Nimas Bas Kenapa Mira jadi kurus gitu? Kemana hilangnya kecantikan Mira? Kamu tahu kan Mira itu dulu adalah kembang kampus kita Maafkan aku Ruth Semua gara-gara aku Aku gak pandai menjaga dan merawat Mira dengan baik Sabar Bas Aku juga pernah mengalami keadaan seperti kamu Di awal pernikahan ekonomi aku juga hancur Namun itu tidak berjalan lama Dan sekarang Kamu lihatkan Aku seperti ini Kamu juga bisa ikuti jejakku Agar anak dan istrimu bahagia Kasian mereka Tapi itu kalau kamu mau loh ya Aku gak bisa memaksa Mengikuti jejak Maksudnya? Aku ikuti jalanmu Atau aku bekerja dengan murut? Ucap Bas Koro Dua-duanya juga bisa Kamu bisa join kerja sama aku Atau kamu buka usaha restoran Nanti aku modalin Tapi untuk menunjang kesuksesan Ya kamu harus ikuti jalanku Sebab bisnis apa aja Sekarang itu susah Bas Kalau kita lurus-lurus aja Tapi aku takut lah Ruth Itu pake tumbal manusia gak? Intinya segala sesuatu yang didapat dengan instan Pasti akan ada resikonya lah Bas Iya juga ya Obrolan kami terhenti Dengan kedatangan Mira dan anak-anak Lalu kami makan bersama dengan bahagia Benar-benar makan besar kami hari ini Aku melirik Mira dan anak-anak Mereka menyatap makanan dengan sangat rakus Seperti sudah puluhan tahun mereka tidak makan Hatiku perih melihat pemandangan itu Selesai makan kita masih berbincang-bincang sedikit Bas, sudah sore aku balik dulu ya Ayo aku anterin kamu ngambil motor sekalian Oh iya Mira Ini ada sedikit buat kamu Dan anak-anak Aku mohon jangan ditolak ya Rudy merogos aku celana Dan mengeluarkan puluhan lembar-lembar merah Dari sana Apa ini Ruth? Tanya Mira setengah menolak Itu uang Mira buat kamu Dan anak-anak Buat apa aja lah Buat shopping atau apalah Keperluan kamu Tapi Ini banyak banget Ruth Iya Ruth Aku seganlah kamu kasih kami uang sebanyak itu Dan ini Aku juga dikasih HP Aduh ya ampun Sudahlah jangan lebay Ayo ke buru sore Aku masih banyak pekerjaan Mir Aku pamit dulu ya Nak Om pulang dulu ya Kapan-kapan Om kesini lagi Ajak kalian jalan-jalan Rudy mengusap kepala Dimas Dan Nimas Asik Ditunggu ya om Jawab Dimas Nanti kita jalan-jalan ke pantai pakai mobil ya om Ucap Nimas Iya pokoknya nanti om ajak kalian jalan-jalan kemanapun kalian suka Dada cantik Ganteng Om pamit pulang dulu ya Dada om Aku dan Rudy berjalan menuju mobil Sejak pertemuan itu dan atas kesepakatan dengan Mira Akhirnya Bas Korong mengikuti jejak Rudy Menumbalkan Mira kepada siluman ular Entah sudah berapa laki-laki berjaga Menjadi korban pesugian mereka Setelah Nyororo Kinanti merasa bosan dengan lelaki yang mereka tumbalkan Maka mereka harus mencari calon lagi Dan bagi mereka mencari laki-laki calon pemuas nafsu Nyororo Kinanti Bukanlah hal yang susah Sebab Mereka merekrut calon tumbal sebagai karyawan Dengan ikatan kontrak kerja baik di hotel maupun restoran mereka Mereka juga akan memberi fasilitas yang cukup menggiurkan Kepada calon tumbal Dengan gaji tinggi Pekerjaan ringan Hanya sebagai sopir pribadi Mira Dan sering memberi bonus yang cukup banyak Begitu juga dengan keluarganya Mereka juga memberi banyak hadiah Dengan begitu Bas Korong dan Mira Terkenal sebagai bos yang royal Dan baik kepada karyawan Mereka para lelaki juga merasa senang Sebab disamping mendapat kekayaan Mereka juga mendapatkan servis yang memuaskan Dari Mira Istri Bas Korong Para calon tumbal tidak tahu Sebenarnya mereka adalah ladang kekayaan Bas Korong Dan saat bercinta mereka bukan bercinta dengan Mira Seutunya Namun Mira yang bersama mereka Sejatinya adalah Jelmaan dari ratu ular bernama Nyororo Kinanti Lalu bagaimana dengan perasaan Bas Korong Apakah Bas Korong bahagia Setelah mendapat semua pencapaian ini Nyatanya Dari hati kecil yang paling dalam Justru Bas Korong sering merindukan masa-masa dulu Masa dimana dia belum mengenal pesugihan ini Meski Bas Korong hidup dalam kekurangan Namun Bas Korong masih bisa tertawa dengan bahagia Sejak Raga Mira dijadikan tumbal untuk siluman ular Sedikitpun Bas Korong tidak bisa menyentuhnya Sebab siluman ular tidak suka dengan bau tubuh laki-laki Yang menjadi suami wanita yang ditumbalkan Dia hanya mau dengan perjaka ting-ting Itu juga harus sesuai dengan kriteria siluman ular Dan tidak semua pria perjaka bisa Bas Korong tumbalkan Sebab laki-laki itu juga harus sesuai dengan kriteria yang Nyororo Kinanti inginkan Setelah Nyororo Kinanti tidak menginginkan pria itu Maka nasibnya sangat tragis Nyororo Kinanti akan menghapus semua ingatan pria itu Lalu nasib lelaki itu berakhir menjadi penghuni rumah sakit jiwa Atau bahkan ada yang mati bunuh diri Atau mati serangan jantung Sebab mereka melihat rupa Mira yang sebenarnya Untuk itulah Bas Korong sangat royal Dengan seluruh keluarga korban Dan Bas Korong juga yang membiayai seluruh pengobatan para korban pesugihan Atau memberi uang duka yang cukup besar Kepada keluarga korban yang meninggal Harta Bas Korong tidak akan pernah habis Sebab setiap Mira selesai bercinta dengan para tumbal Maka Nyororo Kinanti akan menjatuhkan sisik-sisik emasnya Untuk Mira Bas Korong mengusap wajahnya yang kasar Membayangkan Mira sedang bersama laki-laki lain Lalu Bas Korong mengambil benda pipi 5 inci miliknya Menelpon nomor seseorang Setelah itu Bas Korong pergi mengendari mobil kebanggaannya Seperti biasa Di saat Bas Korong seperti ini Klub malam adalah tempat ternyaman untuknya Usut banget loh Ucap pria berkaos nafi menyapa Bas Korong yang baru datang Pria itu bernama Pras Dia adalah teman setia yang selalu menemani Bas Korong minum di saat Bas Korong galau Biasalah lagu lama Kayak gak tau aja Jawabat Korong sambil mendudukan pantatnya di sofa empuk Duduk di samping Pras Ada tambang emas baru ya Kamu ini bukannya bukan kali ini aja Mira berduaan bersama tambang emas kalian Kenapa juga masih seperti ini Kamu cemburu Ah suami mana yang gak cemburu Kalau istri tercintanya sedang berbulan madu bersama berondong baru Dan kali ini berondongnya bener-bener lain dari yang lain Cewek Bas Korong dengan sedikit emosi Tenang mas bro Aku sudah carikan teman buat kamu Lihat cewek ini Muda Cantik Dan pastinya dia bisa membuang rasa galau mu itu Pras menunjukkan foto gadis cantik dan seksi di layar beranda pipi miliknya Bas Korong cuma melirik sebentar tanpa berminat Dengan yang Pras tawarkan Aku lagi malas Ayolah bro Ingat Hidup itu pilihan Dan apa yang kamu alami dan rasakan saat ini Adalah buah dari pilihanmu Istri kamu disana sedang asik bersama laki-laki lain Kenapa disini kamu malah lemes begini Aku ingat umur Ingat anak-anak juga Hahaha Sejak kapan kamu jadi alim kayak gini Aduh Jangan-jangan kamu kesambut sehatan baik ya Hahaha Cewek Pras sambil menepuk-nepuk pundak Bas Korong Bas Korong hanya diam Ia hanya menenggak minuman yang sudah dipesan Pras tadi Hampir satu botol cairan memabukan dia habiskan Sekarang kepala Bas Korong terasa berputar Mulutnya mulai meracau tak jelas Kakinya dihentak-hentakan Mengikuti alunan musik klub Yang bertentum dengan kencang Lalu Bas Korong berjalan ke arah dimana banyak orang sedang berjukit Pras membiarkan Bas Korong melantai Dia sudah sangat paham dengan sikap Bas Korong Setelah Bas Korong melantai Pras menelpon seseorang untuk segera datang menemuinya Sekitar 30 menit orang yang Pras telpon datang Arini Sahabat gadis muda berbaju sangat seksi Memperkenalkan diri kepadanya Cantik Hanya itu jawaban Pras sambil menyuruh Arini duduk Tanpa canggung Arini duduk di samping Pras Sambil bergelayut manja di lengannya Jadi bagaimana dengan kesepakatan tarifnya Tanya Arini manja Aman Bos aku orangnya sangat royal Kalau dia cocok sama kamu Apapun yang kamu minta Maka akan dikasih Jawab Pras sambil membelai-belai pundak Arini Mana bos kamu sekarang Tanya Arini penasaran Tuh yang pakai kemeja abu-abu Arini mengikuti arah ceri telunjuk Pras Aku pikir bos kamu pria tua berperut buncit Ternyata dia kelihatan masih muda dan matang Di samping dia gagah dan nampak muda Dia itu laki-laki yang kaya raya Jadi lakukan kerjamu dengan baik Kalau dia puas Maka kamu akan mendapatkan uang Yang lebih dari kesepakatan Oke Aku janji Tak akan mengecewakanmu Kalau begitu Aku akan menyusul dia ke sana Dengan berjalan lenggak-lenggok Arini mendekati Baskoro yang sedang bercukit Sambil terhuyung Kesana kemari Begitulah kehidupan Baskoro saat ini Setiap Mira mendapatkan tumbal baru Dia juga mencari pelarian dengan mencari hal baru Kekayaan yang dia miliki Tidak bisa mengembalikan kebahagiaan yang dulu ia rasakan Sudut pandang Agung Namaku Agung Umurku masih 20 tahun Orang sering menyebutku Opa Banyak yang bilang Aku mirip dengan Song Jongki Aku akui Aku tampan Namun nasibku tidak setampan wajahku Aku terlahir dari keluarga Broken Home Ibu menikah dengan orang luar negeri Entah keturunan mana Aku gak tahu Setelah aku lahir Aku dititipkan oleh ibu di rumah kakek Dan nenek Yang biasa aku panggil Agung dan Uti Ibu pernah pulang menjenguk aku Di saat umurku 7 tahun Dan sampai sekarang Aku gak pernah lagi bertemu ibu Bahkan kabarnya juga Tak pernah aku dengar lagi Dulu Aku selalu merindukan keadiran ibu Tapi sekarang Rasa rindu kepada ibu Semakin dari semakin terkikis Aku gak tahu Apakah perempuan yang aku panggil ibu Pernah merindukanku Kalau rindu Kenapa ibu tak pernah merindukanku Jadi Aku menyimpulkan sendiri Ibuku tidak pernah menginginkan aku Bahkan mungkin Sudah melupakanku Beruntung Ada Akung dan Uti Karena merekalah Aku gak kekurangan Kasih sayang Mereka mengurus Dan membesarkan aku Dengan penuh cinta Bahkan aku cenderung Sangat dimanjakan Akung dan Uti Bukanlah orang kaya Mereka hanya buruh tani Untuk membantu Ekonomi keluarga Uti berjualan jamu kendong Keliling Sebenarnya Aku memiliki cita-cita Ingin menjadi TNI Apalagi banyak yang bilang Aku ganteng Pasti kalau aku memakai seragam loreng Aku akan nampak gagah Dan siapa tahu Ibuku mau mengakui Dan menjenguk aku di kampung Tapi Aku gak mungkin bisa Mewujudkan impianku itu Meskipun Akung dan Uti Sering menyuruh aku Berusaha mewujudkan cita-citaku Namun Aku juga sadar diri Gak mungkin Aku akan terus-menerus Merepotkan mereka Harusnya sekarang Aku justru membalas Semua jasa mereka Meskipun nyawa aku serakan Tidak akan mungkin Bisa membayar semua cinta Dan kasih sayang Yang mereka berikan Kepadaku Suatu hari Pas aku berselancar Di dunia maya Aku melihat postingan Soal lawangan pekerjaan Di sebuah restoran Untuk laki-laki Kategori Umur 23 Sampai 25 Dan memiliki SIM A Boroboro aku punya SIM A Sedangkan SIM C Aja aku gak punya Gimana aku punya SIM C Lawang motor aja Aku gak punya Namun aku nekat Dengan meminjam HP temanku Yang lebih canggih Karena HP ku Hanya bisa Buat Facebookan doang Aku mencoba Melamar pekerjaan Di sana Siapa tahu Aku bisa diterima Aku nekat melamar Karena aku tertarik Dengan gaji Yang ditawarkan 10 juta Belum bonus Dan tunjangan Wah Aku langsung Membayangkan Uang satu gepok Sebanyak 10 juta Kalau aku kontrak Satu tahun Aku sudah Kaya raya Itu pikirku Dengan modal nekat Aku melamar Beruntung persyaratan Sebagai sopir Hanya pendidikan SMK Sehat Jasmani Rohani Tidak memakai Narkoba Dan bisa Sedikit ilmu Beladiri Kebetulan Aku di kampung Ikut grup Beladiri Sebenarnya Aku ragu Disamping Aku belum punya SIM Umurku juga Tidak sesuai Dengan kriteria Yang tertulis Di kolom Persyaratan Melamar kerja Tapi Keyakinanku Kuat Kalau sudah Rezeki Pasti Tak akan Lari kemana Ternyata Benar Tak disangka Dan tak aku duga Dua hari setelah File lamaran Aku kirim Aku langsung Ditelepon Dan disuruh Interview Alangkah terkejutnya Aku saat interview Ternyata Yang menginterview Bos pemilik Restoran Yaitu Bapak Bagas Dan Ibu Mirah Dan lebih Kaget lagi Aku langsung Diterima Meskipun Aku tidak bisa Nyetir mobil Aku tetap Diterima Bahkan aku Dibiayai Kursus Mengemudi Sungguh Bahagia Mendapatkan Durian Runtuh Aku begitu Bahagia saat itu Tiga bulan Setelah Aku lulus Mengemudi Aku dipanggil Oleh Bapak Bagas Dan Ibu Mirah Agung Kamu tahu Kenapa Kami Memanggilmu Ucap Bapak Bagas Penuh Wibawa Tidak tahu Pak Jawabku Sambil Menunduk Hari ini Kamu lulus Dari Kursus Besok Kamu akan Saya ajak Mengurus Pembuatan SIM A Dan hari ini Juga Saya akan Memberikan Kamu Kontrak Kerja Silahkan Kamu Baca Kontrak Kerja Aku menerima map Berwarna Merah Yang Bapak Bagas Sodorkan Aku baca Dengan sangat Hati-hati Dan teliti Saat aku Baca semua Total gaji Aku tercengang Sangat kaget Sebab Bonus yang akan Aku terima Di tiga bulan Pertama Sebesar 50 juta Jadi itu Artinya Bonus yang akan Aku terima Melebihi gaji Yang aku Dapatkan Belum lagi Semua biaya Hidup Baik Biaya Makan Tidur Semua Sudah Ditanggung Secara Reflek Aku Menengadakan Wajahku Yang tadinya Menunduk Fokus Membaca Isi surat Perjanjian Kerja Ada apa? Sepertinya ada yang ingin Kamu tanyakan Tanya Pak Bagas Lagi Maaf Kenapa Gajinya Begitu besar? Memang Kerja saya Nanti apa? Jawabku Mungkin Terdengar Sangat lucu He Agung Agung Kamu itu Benar-benar Sangat Polos Gaji itu Bisa bertambah Bila kerjamu Bagus Dan tidak Mengecewakan Tugasmu Nanti Hanya Mengantar Jemput Istri saya Kemana pun Istri saya Mau Dan kamu Harus siap 24 jam Apabila Istri saya Membutuhkan Bantuanmu Memang Bapak Dimana? Kau malah Saya yang Harus Menemani Istri Bapak? Sungguh Aku sangat Menyesali Ucapanku Sebab Aku Lihat Ada Binar Tidak Suka Terpancar Di Mata Bapak Bagas Kerjamu Tidak Disini Tapi Nanti Kamu Akan Mendampingi Istri Saya Di Kota Batam Sebab Istri Saya Yang Mengelola Bisnis Kami Yang Disana Bagaimana Apak Kamu Siap? Kudengar Suara Pak Bagas Begitu Tegas Siap Saya Siap Pak Bagus Kalau Begitu Cepat Tanda tangan Di Kontrak Kerja Ini Sementara Saya Kasih Kamu Kontrak Satu Tahun Dengan Masa Training Tiga Bulan Dan Di Tiga Bulan Pertama Nanti Bonus Akan Cair Jika Ditinggal Bulan Pertama Kerjamu Memuaskan Maka Bonus Di Tiga Bulan Kedua Akan Saya Naikkan Sebesar 50% Dari Bonus Tiga Bulan Pertama Jadi Kamu Harus Bekerja Dengan Baik Menuruti Semua Perintah Dan Kemauan Istri Saya Bagaimana Apakah Kamu Merasa Keberatan Entah Mengapa Mendengar Semua Penjelasan Bapak Bagas Kepalaku Malah Pusing Aku Pusing Karena Menghitung Berapa Banyak Penghasilan Yang Akan Aku Terima Nanti Agung Kenapa Kamu Diam Apa Kamu Gak Setuju Ingat Kalau Kamu Gak Setuju Kamu Harus Mengganti Rugi Biaya Kursus Mengemudi Dan Biaya Hidup Selama Kamu Disini Oh Tidak Bukan Saya Gak Setuju Pak Saya Hanya Sedang Menghitung Gaji Saya Dan Itu Membuat Kepala Saya Malah Pusing Oh Agung Kamu Itu Lucu Setelah Penanda Tanganan Kontrak Kerja Aku Dijinkan Pulang Ke Rumah Untuk Berpamitan Dengan Agung Dan Uti Suri Itu Salah Satu Sopir Keluarga Bapak Bagas Aku Pulang Untuk Menemui Akung Dan Uti Ya Oloh Akhirnya Kamu Pulang Juga Kok Kamu Pulang Pakai Mobil Setelah Aku Mengucapkan Salam Akung Dan Uti Menyambutku Dengan Penuh Rindu Seolah Aku Sudah Pergi Sangat Lama To Suruh Duduk Dululah Tik Kasian Kamu Ke Pitu Ucap Aku Menasehati Uti Ia Oloh Kung Saking Kangen Aku Sama Cucuku Sampai Lupa Ayo Masuk Le Ajak Juga Teman Mu Itu Monggo Mas Silahkan Masuk Uti Mempersilahkan Kang Parmin Masuk Siapa Namanya Le Apa Jendengan Teman Cucu Saya Setelah Kami Semua Duduk Uti Menanyai Kang Parmin Dengan Sopan Yang artinya Kenalkan Mbah Nama saya Parmin Sopir Bos Bas Koro Tempat Kerjanya Mas Agung Kang Agung Danuti Tau kok Bahasa Indonesia Jadi Nggak Perlu Pakai Bahasa Jawa Kan Capek Nanti Saya Harus Ngetik Translate Ucap Agung Menasihati Kang Parmin Wah Keren Banget Uti Dan Akung Kalo Gitu Ya Sudah Jadi Kita Sepakat Pake Bahasa Indonesia Saja Jawab Kang Parmin Yaps Betul Jawab Ku Semangat Iya Nak Parmin Meski Kami Orang Desa Tapi Kami Paham Bahasa Indonesia Akung Bicara Sambil Terkeke Bu Eh Ayo Bikinin Mereka Minum Biar Capeknya Hilang Sekalian Pisang Gorengnya Bawa Kesini Mas Parmin Mau Minum Apa Kopi Ata Teh Tanya Kung Lagi Kopi Saja Mbah Jawab Parmin Setelah Kami Berbincang Uti Menyuruh Kami Mandi Setelah Makan Malam Kang Parmin Langsung Pamit Untuk Istirahat Alasannya Beliau Sudah Lelah Dan Kebetulan Besok Pagi Kami Akan Langsung Pulang Ke rumah Pak Baskoro Kang Parmin Beristirahat Di Kamar Tamu Setelah Kang Parmin Masuk Kedalam Kamar Tamu Agung Kembali Melepas Rindu Dengan Agung Dan Utinya Le Jadi Besok Pagi Kamu Langsung Berangkat Rumah Curakan Baskoro Terus Sorenya Langsung Ke Batam Tanya Uti Dengan Sorot Mata Sendu Enggih Utih Jawab Agung Sambil Menunduk Tak Sanggup Menatap Netra Uti Yang Mulai Mengembun Sudahlah Uti Ikhlaskan Agung Merantau Jangan Sedikit Tuh Tapi Kung Uti Takut Nanti Gak Pulang Kayak Ratmi Ibunya Uti Agung Janji Kalau Agung Cuti Pasti Agung Akan Pulang Laki Pola Ini Kesempatan Emas Buat Agung Baru Kerja Langsung Dapat Gaji Sangat Besar Dan Bonus Nanti Agung Janji Akan Bahagiakan Agung Dan Uti Agung Pasti Pulang Jadi Ijinkan Agung Merantau Ini Demi Masa Depan Agung Iya Benar Yang Agung Katakan Biarkan Agung Merantau Demi Masa Depan Dia Kasian Kalau Dia Di Kampung Terus Tapi Le Kamu Gak Boleh Sembrono Kerja Yang Baik Di Sana Jaga Diri Baik Baik Juga Ingat Akung Sama Uti Ya Wis Dah Besok Kamu Harus Bangun Pagi Enggeh Terima Kasih Akung Kalau Begitu Agung Istirah Dulu Besok Kan Harinya Putih Akung Akung Pamit Dulu Ya Ini HP Agung Tinggal Nanti Kalau Sudah Sampai Di Batam Agung Akan Menelpon Akung Lalu Agung Mengajari Akung Cara Mengangkat Telepon Memberitahu Kalau Baterai Habis Dan Cara Mengisi Baterai Dengan Sangat Serius Akung Dan Uti Mendengar Dan Memberhatikan Semua Indruksi Yang Agung Ajarkan Setelah Itu Agung Meminjam HP Kang Parmin Untuk Mencoba Miss Call Ke Nomornya Dan Menyuruh Akung Mengangkat Panggilan Telepon Itu Agung Juga Mengajari Akung Cara Mengirim SMS Gimana Akung Sudah Paham Kan Nanti Kalau Nggak Paham Bisa Nanya Sama Denny Atau Alhamdulillah Agung Sudah Paham Alhamdulillah Kalau Begitu Agung Pamit Assalamualaikum Saat Agung Menyalami Agung Dan Uti Air Mata Uti Nggak Bisa Dibendung Uti Menangis Sambil Memeluk Erat Agung Menjelang Siang Agung Sudah Sampai Di Rumah Kediaman Bapak Bagas Dan Ibu Mira Gimana Agung Sudah Siap Kalau Sudah Ayo Kita Langsung Ke Bandara Tanya Bapak Bagas Sudah Pak Oke Kalau Gitu Ayo Kita Langsung Berangkat Tiba Tiba Agung Merasa Sedih Sepanjang Jalan Dia Hanya Diam Sambil Menatap Jalan Yang Dia Lalui Baru Pertama Kali Ini Agung Merantau Tapi Langsung Jauh Gak Ada Juga Teman Yang Dikenal Di Perantauan Nanti Hati Kecilnya Merasa Gamam Apakah Dia Sanggup Bekerja Di Sana Atau Tidak Dia Juga Berpikir Dengan Gaji Yang Sangat Besar Kira Kira Selain Jadi Sopir Pribadi Dia Dikas Pekerjaan Apalagi Kayaknya Sangat Tidak Masuk Akal Kalau Gaji Sopir Pribadi Bisa Sebesar Itu Apalagi Dengan Tunjangan Yang Nominalnya Sangat Menghiurkan Merasa Lelah Dan Capek Berpikir Tapi Tak Menemukan Jawaban Akhirnya Agung Tertidur Dia Bangun Saat Bapak Baskoro Membangunkannya Gung Bangun Kita Sudah Sampai Bandara Agung Mengerjabkan Matanya Sambil Menatap Keluar Jendela Maaf Saya Ketiduran Tadi Iya Gak Apa Ayo Kita Turun Agung Berjalan Di Belakang Bapak Baskoro Dan Ibu Mira Dia Hanya Bisa Mengekori Mereka Sebab Baru Pertama Inilah Agung Berpergian Jauh Dan Agung Pokoknya Apapun Yang Nanti Ibu Mira Suruh Kamu Harus Menuruti Kamu Gak Boleh Menolak Apapun Yang Ibu Mira Perintah Dan Jangan Buat Ibu Mira Marah Kamu Tahu Sendirikan Resikonya Bila Melanggar Perjanjian Kerja Kamu Harus Mengganti Rugi Semua Uang Yang Sudah Kami Keluarkan Buat Kamu Ingat Kerjamu Hanya Melayani Keperluan Ibu Mira Agung Akan Menuruti Dan Melayani Keperluan Ibu Mira Dengan Baik Dan Tanpa Penolakan Sip Bagus Hati-hati Ya Sayang Selamat Berbahagia Ucap Bapak Baskoro Sambil Mencium Kedua Pipi Istrinya Dan Disinilah Aku Sekarang Ini Di Kota Batam Yang Menjanjikan Segala Impian Awalnya Aku Sangat Tersiksa Dengan Pekerjaanku Sebab Disamping Sebagai Sopir Pribadi Aku Merangkap Sebagai Suami Tante Mira Awalnya Aku Berfikir Apakah Tante Mira Dan Bapak Baskoro Adalah Pelaku Poliandri Sebab Hubunganku Dengan Tante Mira Atas Restunya Tadinya Aku Ingin Lari Dari Ceratan Ini Tapi Bagaimana Lagi Nasi Sudah Menjadi Bubur Tom Masa Kontra Ku Hanya Satu Tahun Berarti Masih Ada Sembilan Bulan Lagi Waktu Yang Harus Aku Jalani Gak Mungkin Juga Aku Resen Sebab Kalau Aku Resen Bagaimana Nanti Aku Akan Membayar Semua Kontrak Kerja Yang Sudah Aku Tanda Tangani Ini Selama Menjadi Sopir Pribadi Tantam Tantamira Tantamira Memperlakukan Aku Dengan Baik Hati Tantamira Juga Tak Sagan Sagan Memberi Aku Berbagai Macam Hedia ATM Aku Juga Makin Hari Makin Gendut Wajahku Makin Tampan Sebab Tantamira Mewajibkan Aku Ikut Perawatan Badan Bodiku Juga Makin Berotot Dan Merisis Semua Karena Aku Juga Diwajibkan Untuk Menjaga Kebugaran Tubuh Sungguh Agung Sekarang Bukan Lagi Agung Yang Dulu Aku Sekarang Sangat Tampan Dan Banyak Uang Namun Sejujurnya Direlung Hatiku Aku Merasa Sepi Aku Merasa Ini Bukanlah Agung Yang Aku Inginkan Mencari Uang Dengan Jalan Instant Tapi Kadang Juga Aku Berpikir Mungkin Inilah Takdir Hidupku Di Umurku Yang Masih Sangat Muda Aku Bakal Akan Memiliki Segalanya Apalagi Sejak Kejadian Di Restoran Kazoo Disana Aku Bertemu Dengan Mai Gadis Yang Memiliki Karakter Menyenangkan Wajahnya Imut Dan Selalu Ceria Pertama Kali Bertemu Jantungku Berdegup Sangat Kencang Aku Gugup Saat Mataku Bersit Tatap Dengan Matanya Baru Kali Ini Aku Merasa Segugup Ini Saat Bertemu Wanita Padahal Selama Di Batam Ini Meski Banyak Yang Kecuali Dengan Tante Mira Aku Mau Sama Dia Karena Urusan Pekerjaan Semua Yang Aku Lakukan Juga Atas Dasar Pekerjaan Namun Dengan Mai Hanya Melihat Senyumnya Saja Membuat Aku Mabuk Kepayang Selalu Berharap Dan Berharap Akan Ada Pertemuan Antara Aku Dan Dia Aku Berjanji Setelah Kontrak Kerja Selesai Dan Bisa Terbebas Dari Jerat Tante Mira Juga Akanku Jadikan Dia Sebagai Ratu Dalam Hidupku Entah Mengapa Aku Merasa Mai Adalah Takdirku Dan Bersamanya Aku Akan Bahagia Sudut Pandang Tante Mira Pertama Kali Jujur Saja Aku Merasa Kasian Dengan Aku Dia Yang Masih Sangat Muda Menjadi Target Suamiku Namun Aku Juga Merasa Jatuh Cinta Sebab Agung Sangat Beda Dengan Tumbal Tumbal Sebelumnya Wajahnya Yang Sangat Tampan Sikap Yang Santun Suara Ngebasnya Yang Terdengar Sangat Seksi Dan Mata Heselnya Telah Mampu Menaklukkan Hatiku Hanya Dengan Hitungan Detik Agung Agung Adalah Tipe Laki-laki Yang Diimpikan Banyak Wanita Pantas Saja Niroroki Nanti Langsung Menyetujui Agung Menjadi Target Dan Tidak Segan Segan Niroroki Nanti Langsung Memberi Kami Banyak Sekali Emas Agung Aku Yakin Kamu Adalah Target Yang Terbaik Dan Ladang Emasku Dan Aku Yakin Bukan Hanya Satu Tahun Kamu Akan Menjadi Budak Niroroki Nanti Namun Aku Pastikan Seumur Hidupmu Kamu Akan Menemani Aku Karena Itulah Aku Memperlakukan Agung Dengan Sangat Manis Bahkan Separuh Hatiku Yang Membeku Ini Semakin Mencair Sejak Kehadirannya Bertahun Aku Tersiksa Dengan Kehidupan Yang Aku Jalani Bagaimana Aku Tidak Tersiksa Sebab Selama Bertahun Aku Harus Menjadi Alat Pemuas Napsu Nyirorok Inanti Siluman Ular Sialan Itu Selama Bertahun Tahun Juga Aku Harus Kondak Ganti Teman Tidur Kadang Aku Rindu Dengan Kehidupanku Yang Dulu Meski Hidup Serba Pas Pas Namun Hatiku Bahagia Bersama Anak Dan Suami Tapi Salahku Juga Karena Aku Yang Ngotot Ingin Menjadi Seorang Yang Kaya Raya Aku Capek Hidup Miskin Capek Dihina Keluarga Aku Juga Kasian Dengan Anak Anak Sebab Mereka Hidup Dengan Kekurangan Jangankan Beli Baju Baru Memberi Makan Mereka Dengan Layak Saja Kami Tak Mampu Ah Sudahlah Nasi Sudah Menjadi Bubur Aku Terima Saja Takdirku Mungkin Ini Bukan Takdir Jadi Aku Ulangi Aku Terima Saja Semua Kenyataan Yang Harus Aku Jalani Toh Semua Impas Meski Aku Kilangan Kebahagiaan Namun Aku Bisa Mendapatkan Kekayaan Setidaknya Kalau Aku Mati Aku Nanti Tidak Menyesal Biarlah Aku Masuk Neraka Yang Penting Surga Dunia Sudah Aku Nikmati Dan Dapatkan Tapi Bagaimana Nanti Nasib Agung Apakah Dia Akan Bernasib Sama Seperti Tumbal Tumbalku Yang Dulu Meninggal Dengan Sangat Mengenaskan Bagaimana Bisa Aku Melihat Agung Bernasib Seperti Mereka Sedangkan Aku Merasa Sudah Sangat Mencintainya Dan Bagaimana Nanti Kalau Nyeroroki Nanti Tahu Bahwa Aku Diam Mencintai Agung Begitu Juga Dengan Mas Baskoro Suamiku Bagaimana Jika Dia Juga Tahu Dengan Semua Perasaan Ini Tidak 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 Aku Tidak Boleh Membiarkan Rasa Ini Semakin Bersemayam Hari Ini Adalah Bulan Ketujuh Agung Bekerja Sebagai Sopir Pribadi Tante Mira Dan Dua Bulan Sekali Tante Mira Pulang Ke Jawa Untuk Mengecek Bisnisnya Di Sana Kadang Juga Tante Mira Pergi Ke Daerah Lain Untuk Mengontrol Ada Tujuh Tempat Jawa Timur Jawa Tengah Jakarta Bandung Dan Kota Batam Bintan Dan Tanjung Balai Karimun Biasanya Tante Mira Akan Pergi Bersama Suaminya Agung Aku Mau Ke Jawa Dulu Ya Kebetulan Disana Agak Lama Mungkin Tiga Minggu Lah Iya Mira Hati Hati Oh Iya Gung Sabtu Besok Widya Dan Teman Temannya Katanya Pada Mau Kesini Tolong Jemput Mereka Ya Ingat Kamu Gak Boleh Naksir Salah Satu Dari Mereka Oke Aku Gak Bakalan Naksir Mereka Lah Mir Karena Aku Sudah Ada Kamu Semua Yang Aku Inginkan Sudah Kamu Cukupi Kurang Apalagi Coba Jawab Agung Sambil Memeluk Mira Yang Sedang Menyusun Beberapa Perlengkapan Kedalam Kopernya Beneran Nih Kamu Gak Bohong Tante Mira Membalikan Badan Sekarang Posisi Mereka Saling Berhadapan Mira Menatap Agung Dengan Seringai Nakal Tataplah Mataku Mir Coba Apakah Kamu Menemukan Kebohongan Di Sana Jawab Agung Memasang Wajah Jujur Mira Yang Telah Dibutakan Cinta Oleh Agung Langsung Percaya Iya Aku Percaya Banget Sama Kamu Gung Oh Iya Ini Uang Buat Pegangan Kamu Selama Aku Gak Ada Kalau Kurang Kamu Ambil Aja Disini Ini ATM Berisi 25 Juta Selama Aku Di Jawa Kamu Boleh Main Sepuasmu Atau Kamu Mau Pulang Kampung Bareng Aku Gung Kan Sudah Setengah Tahun Lebih Kamu Gak Ketemu Kakek Dan Nenek Tanya Mira Sambil Menyodorkan Satu Amplop Coklat Berisi Uang 10 Juta Dan ATM Yang Isinya Benar-benar Gendut Agung Menatap Amplop Dan ATM Itu Dengan Seringai Mata Penuh Napsu Di Dalam Otaknya Banyak Rencana Yang Akan Dia Susun Iya Sudah Lama Agung Merindukan Momen Seperti Ini Momen Dimana Dia Bisa Dengan Leluasa Mendekati Mai Gadis Idamannya Besok Adalah Kesempatan Emas Yang Tidak Akan Pernah Agung Siasiakan Apalagi Tadi Tante Mira Berpesan Agar Agung Menjemput Widya Dan Teman Temannya Yang Akan Menginap Di Restoran Ini Agung Kok Kamu Melamun Ayo Mekinenah Apa Sih Aku Jadi Curiga Suara Tante Mira Membuyarkan Lamunan Agung Membuat Agung Sangat Gugup Dan Salah Tingkah Itu Aku Lagi Berpikir Kalau Nggak Ada Kamu Disini Bakal Sepir Ya Riku Biasanya Aku Nemenin Kamu Kemana Mana Makan Bersama Tidur Sama Sama Aku Yakin Pasti Aku Akan Sangat Kesepian Jawab Agung Berbohong Ih So sweet Banget Ya Kamu Sabar Ya Aku Yakin Aku Juga Bakal Merindukan Oh Ya Kalau Aku Sudah Di Jawa Kamu Nggak Usah Telepon Aku Ya Nggak Enak Nanti Sama Mas Paskoro Siap Tuan Putri Gimana Apa Sekarang Sudah Siap Kalau Sudah Ayo Buruan Kita Ke Bandara Takut Ketinggalan Pesawat Nanti Oke Mira Mencubit Pipi Agung Gemas Setelah Selesai Mengantar Tante Mira Agung Melajukan Pajiru Sportnya Ke Arah Kontrakan Widia Dia Nggak Bermaksud Menemui Widia Namun Dia Sudah Nggak Sabar Ingin Segera Bertemu Dengan Mai Tok Agung Mengetuk Pintu Kamar Kos Widia Yang Membuka Pintu Adalah Mai Eh Mas Agung Tumben Mas Kesini Mana Tante Mira Mai Yang Tipikal Anak Cerewat Dan Suka Berterus Terang Langsung Membrondong Agung Dengan Banyak Pertanyaan Meskipun Bukan Pertama Kali Agung Bertemu Mai Namun Desiran Ana Selalu Menyapa Hati Agung Membuat Jantung Agung Berdetak Lebih Cepat Mas Kesini Sendirian Barusan Nganter Tante Mira Ke Bandara Jawab Agung Gugup Oh Tante Mira Jadi pulang Hari ini Tanya Mai Kok Kamu Tahu Iya Widia Yang Cerita Oh Iya Mas Mas Kesini Mau Cari Widia Tapi Maaf Widianya Masih Kerja Dia Masuk 7 to 7 Jadi Dia Baru Pulang Jam Setengah 8 Malam Nanti Enggak Kok Aku Kesini Ingin Ketemu Kamu Mai Maksudnya Mau ketemu Aku apa Ya Mas Mai Memicinkan Matanya Bingung Oh Itu Maksud Mas Gak ada Widia Gak apa-apa Kan Mas Bisa Bertemu Dan Ngobrol Sama Kamu Masalahnya Tante Mira Berpesan Untuk Jemput Kalian Katanya Kalian Mau Main Ke Restoran Aduh Mas Kayaknya Mai Gak Bisa Ikut Loh Kenapa Aku Ada Kuliah Malam Ini Ini Aja Aku Mau Pergi Ke Gram Media Nyari Buku Tadi Niatnya Pulang Kerja Mau Langsung Kesana Eh Malah Dompet Aku Ketinggalan Oh Jadi Kamu Gak Bisa Main Ke Restoran Ya Memang Kamu Pulang Kuliah Jam Berapa Mai Aku Pulang Jam Setengah Dua Belas Mas Gak Mungkin Banget Kan Aku Tengah Malam Ke Restoran Kalau Engga Gini Aja Mai Sekarang Mas Hunter Kamu Ke Gram Media Nanti Mas Hunter Kamu Kuliah Juga Dan Nanti Malam Mas Jemput Kamu Terus Hunter Kamu Ke Engga 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 Gak 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 Kalau Gitu Mai Telepon Widia Dulu Ya Mas Iya Mai Selang Beberapa Saat Setelah Mai Telepon Widia Mas Widia Setuju Kalau Gitu Ayo Kita Ke Gram Media Di Gram Media Mai Dan Agung Menjadi Pusat Perhatian Pengunjung Mas Aku Risi Jalan Sama Kamu Loh Kenapa Mai Lihat Semua Orang Liatin Mas Mungkin Mereka Mikir Mas Cowok Seganteng Mas Agung Jalan Sama Cewek Cukup Kayak Mai Wah Berarti Mas Agung Ganteng Ya Mai Asik Baru Kali Ini Aku Dipuji Secara Jujur Oleh Gadis Cantik Is Mas Agung Ini Mai Tersipu Malu Mukanya Terasa Panas Dan Dia Langsung Berjalan Di Depan Agung Dengan Penuh Rasa Malu Melihat Itu Agung Senang Banget Sebab Dia Yakin Perasaan Dia Tidak Akan Bertepuk Sebelah Tangan Tinggal Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Agung Bisa Mengungkapkan Semua Perasaannya Sejak 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 Kejadian May Agung Jadi Semakin Dekat Tiap Malam Agung Mengantar Dan Menjemput May Berangkat Dan Pulang Kuliah Namun Hubungan Mereka Hanya Sebatas Teman Dekat Istilahnya TTM Teman Tapi Mesrah May Dan Agung Sama-sama Memiliki Perasaan Nyaman Agung Yang Tipe Cowok Gul Dan May Yang Tipe Cewek Rami Juga Usil Selalu Bisa Mencairkan Kekakuan Di antara Mereka Diam-diam May juga Menyukai Agung Namun Dia Berusaha Menutupi Semua Perasaannya Sebenarnya Agung Tahu Apa Yang Disembunyikan Di Dalam Hati May Namun Dia Merasa Belum Saatnya Dia Menyatakan Cintanya Sebab Saat Ini Waktunya Belum Tepat Bagaimana Nanti Bila Tante Mira Tahu Bakal Kena Pecat Atau Bahkan Semua Fasilitas Yang Diberikan Tante Mira Akan Dicabut Semuanya Malam Hari Setelah Mengantar May pulang Agung Membuka Galeri HP Di Sana Tersimpan Beberapa Foto May Dan Dirinya Yang Sedang Tersenyum Dan Tertawa Bersama Dengan Bahagia Berulang Kali Agung Mencium Foto May Hatinya Berkata Pasti Bahwa Suatu Saat Dia Akan Bahagia Bersama May Lagi Asik Menatap Foto Demi Foto Tiba Tiba Angin Kencang Datang Menerobos Lewat Cendela Kamar Yang Tiba Tiba Terbuka Agung Agung Terdengar Suara Serak Dan Berat Tepat Di Telinga Kiri Agung Siapa Kamu Agung Mendengar Suara Desisan Ular Siapa Kamu Saat Agung Akan Berdiri Mendekat Tara Cendela Tiba Tiba Sosok Manusia Berbadan Ular Sudah Berdiri Di Depannya Ular Itu Berwarna Hitam Bekat Bagian Perut Dan Dada Ular Itu Berwarna Kuning Emas Wanita Berbadan Ular Itu Sangat Cantik Berambut Panjang Dan Memakai Makota Bermata Merah Delima Tubuh Agung Bergetar Hebat Melihat Wujud Manusia Berbadan Ular Itu Agung Memejamkan Matanya Saat Badan Wanita Itu Dicondongkan Karahnya Dan Wajah Mereka Hampir Menempel Aroma Harum Keluar Dari Nafas Wanita Itu Jantung Agung Berdekup Sangat Kencang Tangan Wanita Itu Mengusap Wajah Agung Dengan Sangat Lembut Mata Sayu Penuh Cinta Dan Kerinduan Namun Juga Ada Sorot Amara Di Matanya Agung Jauhi Wanita Itu Sebab Kamu Adalah Milikku Satunya Wanita Itu Berkata Sambil Mendesis Wanita Yang Mana Agung Berpikir Dia Harus Menjauhi Tante Mira Sebab Tante Mira Adalah Wanita Yang Bersuami Bukan Mira Yang Aku Maksud Agung Ucap Wanita Ular Itu Seolah Tahu Apa Yang Agung Pikirkan Lantas Jawab Agung Masih Dengan Ketakutan Kenapa Kamu Harus Takut Pada Aku Agung Bukankah Selama Tujuh Bulan Ini Kita Siang Dan Malam Selalu Memadukasi Apakah Kamu Lupa Dengan Harum Tubuhku Agung Mendengus Mendenguskan Hidung Hidungnya Yang Bau Itu Agung Sangat Mengenali Bau Itu Tan Tante Mira Apa Kamu Tante Mira Tanya Agung Terbata Bata Tak Perlukah Tahu Siapa Aku Yang Harus Kamu Tahu Kamu Adalah Miliku Kamu Suamiku Jadi Aku Cemburu Saat Melihat Kamu Bersama Gadis Kampung Itu Kalau Kamu Inginkan Dia Selamat Kamu Harus Menjauhinya Agung Terdiam Otaknya Mulai Mencerna Apa Yang Wanita Ular Itu Katakan Dia Cemburu Pada Mai Lantas Apa Hubungannya Dia Sama Agung Kenapa Dia Harus Cemburu Kenapa Kamu Harus Cemburu Dengan Gadis Itu Tanya Agung Penasaran Agung Kamu Adalah Suamiku Jadi Aku Berhak Cemburu Lalu Wanita Ular Itu Mendekati Agung Dia Menciumi Agung Hati Agung Pejamkanlah Matamu Agung Tanpa Sadar Agung Mengikuti Perintah Wanita Itu Lalu Dia Memejamkan Matanya Sekarang Bukalah Matamu Dan Agung Pun Membuka Matanya Saat Agung Membuka Matanya Wanita Ular Itu Sudah Berubah Menjadi Seorang Putri Yang Sangat Cantik Kulitnya Putih Berkilau Memakai Gaun Berwarna Kuning Emas Agung Baru Beberapa Hari Aku Pergi Kamu Sudah Berani Menghianatiku Kali Ini Kamu Aku Maafkan Namun Ada Satu Syarat Kamu Harus Meninggalkan Gadis Kampung Itu Sebab Aku Cemburu Aku Mencintainya Jadi Aku Tidak Bisa Meninggalkannya Kamu Harus Meninggalkannya Sebab Kamu Masih Terikat Kontrak Dengan Ku Dan Karena Kamu Bisa Membuat Aku Jatuh Cinta Dan Tergila-gila Kepadamu Maka Aku Akan Meminta Mira Untuk Memperpanjang Kontrakmu Tidak Aku Tidak Mau Kontrakku Dengan Tante Mira Hanya Satu Tahun Kau Tidak Bisa Melawanku Agung Aku Yang Berkuasa Disini Wanita Jelmaan Ular Itu Berjalan Mendekati Agung Dia Mengusah Wajah Agung Penuh Sayang Dengarkan Aku Agung Yang Berhak Menentukan Itu Aku Bukan Kamu Ataupun Mira Kalian Semua Adalah Budaku Dan Khusus Buat Kamu Aku Akan Membawamu Kekerajaan Akan Kujadikan Kamu Menjadi Pangeranku Dan Kamu Akan Kekal Abadi Disana Setelah Mengucap Kata-kata Itu Wanita Jelmaan Ular Tadi Menghilang Sepeninggal Kebergiannya Agung Menemukan Ratusan Keping Emas Perserakan Di Lantai Tidak Aku Tidak Butuh Kekayaan Ini Agung Berteriak Dengan Histeris Meskipun Agung Sudah Diberi Peringatan Oleh Nyiroro Kinanti Namun Dia Tetap Menemui Mai Perasaan Dia Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Agung Benar-benar Mencintai Mai Kepribadian Mai Yang Riang Tutur Katanya Yang Sopan Dan Lemah Lembut Memberikan Nilai Plus Di Mata Agung Apalagi Masakan Mai Juga Sangat Enak Hobi Mai Memasak Meskipun Dia Kerja Juga Kuliah Namun Urusan Perut Sangat Dia Perhatikan Mai Gak Suka Masakan Warung Yang Kadang Kebanyakan Penyedap Rasa Hari Ini Seperti Biasa Agung Menjemput Mai Pulang Kuliah Mai Kuliah Ambil Shift Malam Disesuaikan Dengan Shift Kerjanya Yang Normal Yaitu Masuk Pagi Lagian Mas Khawatir Kalau Mai Digodain Orang Jahat Kan Ini Sudah Tengah Malam Gak Apa-apa Kan Mai Gak Apa-apa Mas Mai Malah Senang Mas Jemput Mai Jawab Mai Sambil Tersipu Wah Mas Senang Banget Kalau Mai Gak Keberatan Kalau Gitu Ayo Masuk Agung Membukakan Pintu Mobil Buat Mai Setelah Mai Masuk Agung Berjalan Memutari Mobil Lalu Ikut Masuk Duduk Di Belakang Kemudi Agung Tersenyum Menatap Mai Setelah Itu Dia Menjalankan Mobil Dengan Perlahan Menyusuri Jalan Nagoya Yang Masih Tetap Ramai Meski Sudah Tengah Malam Sebab Jam Segini Adalah Waktunya Karyawan Swasta Yang Masuk Second Pulang Kerja Mai Kita Loh Kenapa Memang Kamu Sudah Makan Belum Mas Dari Pulang Kerja Mai Belum Sempat Makan Nah Kan Kamu Ini Sudah Mas Bilang Jangan Suka Telat Makan Nanti Kamu Masuk Angin Dan Bisa Jadi Penyakit Mas Juga Kita Makan Ya Mas Juga Belum Makan Nih Dih Mas Ini Nasihatin Mai Gak Boleh Telat Makan Tapi Mas Sendiri Belum Makan Agung Hanya Tersenyum Dengan Semua Perkataan Mai Mereka Pun Terdiam Untuk Menghilangkan Rasa Sepi Mas Agung Menyalahkan Musik Melayu Milik Arif Berjudul Mas Santaran Mai Kamu Suka Gak Dengan Lagu Ini Mai Gak Pernah Dengerin Musik Loh Mas Jadi Gimana Ya Masa Kamu Gak Pernah Dengerin Musik Si Mai Aduh Mas Mana Sempet Mai Dengerin Musik Pagi Mai Kerja Pulang Jam 7 Malam Langsung Kekuliah Pulang Kuliah Dah Capek Banget Jadi Langsung Tidur Ya Juga Ya Mai Pasti Kamu Capek Banget Gimana Kalau Kamu Kuliah Aja Gak Usah Kerja Mai Mas Ini Ngelawak Deh Terus Kalau Mai Gak Kerja Mai Makan Dari Mana Bayar Semester Dan Kebutuhan Lainnya Dari Mana Jawab Mai Sambil Terkekeh Biar Mas Semua Yang Bayarin Mas Kan Kerja Mai Menatap Wajah Tampan Agung Dari Samping Sambil Mengakui Dalam Hati Ketampanan Wajah Agung Yang Mendekati Paripurna Bodi Mas Agung Tinggi Tegap Kulit Bersih Terawat Bahkan Pipi Mas Agung Kelihatan Lebih Bersih Dibanding Pipi Mai Tanpa Sadar Mai Mengusah Pipinya Yang Ada Apa Mai Kok Bengong Sambil Mandangin Mas Ayo Naksir Ya Goda Agung Sambil Masih Tetap Fokus Menyetir Mendengar Itu Mai Langsung Memalingkan Muka Menatap Jalan Yang Mulai Sepi Oleh Pengguna Jalan Agung Melirik Sambil Tersenyum Merasa Senang Sebab Dia Sudah Berhasil Menggoda Mai Mai Kita Makan Di Sana Bebek Bakarnya Enak Lagian Di Sebelah Warung Bebek Bakar Ada Tukang Bandrek Mas Mau Minum Bandrek Juga Mai Tidak Menjawab Hanya Menganggukkan Kepalanya Saja Merasa Mai Setuju Agung Buru-buru Keluar Dari Mobil Lalu Membukakan Pintu Buat Mai Merasa Ditatap Agung Jantung Mai Tiba-tiba Berdegup Dengan Kencang Mai Merasa Grogi Entah Apa Sebabnya Malam Ini Dia Jadi Merasa Salah Tingkah Di hadapan Mas Agung Mai Berjalan Mengekor Di belakang Mas Agung Kenapa Kamu Berjalan Di belakang Aku Agung Membalikan Badannya Lalu Menggandeng Tangan Mai Digandeng Agung Secara Tiba-tiba Membuat Rasa Grogi Yang Tadinya Hilang Kini Muncul Lagi Dan Sekarang Dibarengi Dengan Dekupan Jantung Yang Makin Bertalu-talu Mai Kok Tangan Kamu Dingin Banget Kamu Sakit Ya Tanya Gangdahi Mai Dengan Telapak Tangannya Eh Enggak Kok Mas Jawab Mai Tersipu Nah Itu Muka Kamu Juga Pucat Gitu Aduh Kamu Sakit Ya Itulah Mai Apa Mas Bilang Kamu Kecapaian Kuliah Sambil Kerja Besok Kamu Resen Aja Biar Mas Yang Biayai Kuliah Kamu Oh Enggak Mas Enggak Usah Ya Sudah Kita Bicarakan Lagi Nanti Ayo Kita Masuk Ajak Mas Agung Dan Mereka Langsung Masuk Kedalam Warung Tenda Di Pinggir Jalan Setelah Duduk Mas Agung Langsung Memesan Dua Porsi Bebek Bakar Mai Kamu Minum Apa Teh Hangat Atau Jeruk Hangat Mas Air Putih Mas Mas Mau Pesan Bandrek Juga Jadi Sebelum Makan Mas Mau Minum Bandrek Dulu Kamu Pesan Bandrek Juga Kayaknya Kamu Masuk Angin Dek Gak Usah Mas Mai Gak Suka Minuman Bandrek Minum Teh Panas Saja Oh Yaudah Kamu Duduk Disini Aja Mas Mau Keluar Pesan Bandrek Dulu Selesai Makan Agung Mengajak Mai Pulang Tapi Naas Saat Mereka Sedang Berjalan Menuju Parkiran Tiba-tiba Ada Mobil Melaju Sangat Kencang Mobil Itu Menabrak Bau Jalan Belum Sempat Agung Menarik Mai Mobil Tadi Sudah Menyerempet Mai Terlebih Dahulu Mai Teriak Agung Histeris Lalu Dia Berlari Ke Arau Mai Yang Terpelanting Beberapa Meter Dari Tempat Mereka Berjalan Tadi Semua Orang Yang Ada Di Dalam Warung Ikut Berlari Dan Mengamankan Sopir Mobil Ugal-ugalan Tadi Saat Menunggu Mai Di Bangsal Rumah Sakit Agung Tertidur Pulas Di Samping Mai Beruntung Luka Mai Tidak Lapara Hanya Mengalami Cidera Ringan Namun Mai Sempat Pingsan Dan Muntah Darah Sehingga Memerlukan Penanganan Lebih Lanjut Agung Agung Suara Perempuan Disertai Angin Kencang Berbarengan Menerobos Melalui Jendela Kamar Rumah Sakit Agung Agung Suara Itu Kembali Memanggil Nama Agung Dan Sekarang Tepat Di Sisi Agung Sudah Berdiri Sekor Ular Besar Berkepala Manusia Mendengar Namanya Disebut Agung Melengu Saat Dia Membuka Matanya Dia Sangat Terkejut Sebab Ada Ular Besar Sedang Melilit Tubuh Mai Jangan Sakiti Dia Bentak Agung Kepada Siluman Ular Itu Dan Siluman Ular Tadi Terkeke Sambil Melirik Ke Arah Agung Ini Ini Peringatan Pertama Dariku Kalau Kamu Ingin Dia Selamat Maka Tinggalkan Dia Ayo Cepat Kamu Keluar Dan Tinggalkan Dia Aku Mohon Jangan Sakit Di Dia Aku Sangat Mencintai Dia Ijinkan Aku Disini Sampai Dia Siuman Siluman Ular Marah Dia Semakin Mengeratkan Lilitannya Di Tubuh Mai Saat Siluman Ular Membuka Mulutnya Dan Akan Menelan Kepala Mai Agung Berteriak Baik Baik Aku Akan Pulang Tapi Kamu Harus Berjanji Jangan Sakiti Dia Jangan Ganggu Dia Kalau Kamu Mengganggunya Aku Tidak Akan Pernah Lagi Menuruti Keinginanmu Siluman Ular Tersenyum Puhas Lalu Dia Melepaskan Lilitannya Aku Tidak Akan Menyakiti Dia Asal Kamu Tidak Akan Pernah Menemunya Lagi Kalau Kamu Sampai Menemui Dia Ingat Aku Akan Menelan Dia Hidup Hidup Dan Aku Pastikan Kamu Akan Menyesal Sebab Telah Melanggar Perintahku Sekarang Cepat Berdiri Tinggalkan Gak Disitu Tanpa Penolakan Agung Menuruti Perintah Siluman Ular Tadi Dia Pergi Meninggalkan Mai Sendirian Meski Hati Agung Sangat Berat Terpaksa Dia Lakukan Demi Kebaikan Dan Keselamatan Mai Maafkan Aku Aku Tidak Bisa Menunggu Kamu Sampai Siuman Aku Takut Siluman Itu Akan Membunuh Apabila Aku Tetap Disini Agung Berjalan Menelusuri Lorong Rumah Sakit Siluman Ular Berkepala Manusia Itu Ikut Berjalan Disampingnya Badannya Yang Sebesar Bantal Guling Dan Memiliki Panjang Kurang Lebih 2 Membuat Panjang Lorong Rumah Sakit Seakan Penuh Olehnya Agung Berjalan Setengah Berlari Dia Takut Ada Penjaga Rumah Sakit Yang Melihat Sosok Disampingnya Namun Saat Melewati Pos Penjagaan Petugas Jaga Seolah Tidak Melihat Adanya Ular Yang Sedang Berjalan Disampingnya Kenapa Kamu Mengikut Ikuh Bentar Agung Kepada Siluman Ular Saat Mereka Sampai Di Parkiran Mobil Dan Apakah Kamu Juga Akan Ikut Masuk Kedalam Mobil Ini Siluman Ular Diam Dengan Semua Pertanyaan Yang Dilontarkan Oleh Agung Dengan Ekor Yang Panjang Siluman Ular Tadi Membuka Pintu Mobil Dan Saat Agung Masuk Di Dalam Mobil Siluman Ular Itu Telah Berubah Menjadi Wanita Yang Sangat Cantik Agung Tidak Kaget Dengan Perubahan Wujud Siluman Ular Itu Dan Agung Juga Tidak Merasa Tertarik Meskipun Di Sebelahnya Sudah Duduk Seorang Wanita Yang Sangat Cantik Agung Janganlah Marah Aku Melakukan Itu Karena Aku Sangat Mencintaimu Siluman Ular Berbicara Dengan Sangat Lembut Agung Diam Dan Tetap Fokus Menyetir Agung Tahu Gak Sih Kalau Aku Ini Sedang Cemburu Wanita Mana Yang Tidak Cemburu Kalau Suaminya Mencintai Dan Bersama Wanita Lain Beruntung Aku Masih Bisa Bersikap Baik Kalau Tidak Sudah Aku Makan Gak Disitu Mendengar Itu Reflek Agung Mengerem Mobilnya Suara Dicitan Ban Mobil Yang Dihentikan Secara Medadak Memeca Dingin Pagi Beruntung Jalanan Sepi Sehingga Tidak Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya Kalau Kamu Berani Melukainya Aku Tidak Sekan Sekan Akan Membunuh Mu Ucap Agung Dengan Mata Penuh Kilat Amarah Agung Jangan Gitu Dong Harusnya Aku Yang Marah Tapi Kenapa Malah Kamu Yang Marah Wanita Jelman Siluman Ular Itu Berkata Sambil Merengkus Satu Tangan Agung Disandarkan Kepalanya Dengan Manja Dipundak Agung Wanita Itu Menatap Agung Dengan Pandangan Mata Sendu Lihat Aku Agung Betapa Sempurnanya Aku Dibanding Dia Aku Punya Segalanya Aku Bisa Memberikan Semua Apa Yang Kamu Mau Bahkan Apabila Dunia Dan Seisinya Kamu Minta Aku Akan Memberikannya Kalau Kamu Bersamanya Apa Yang Akan Kamu Dapat Kamu Akan Hidup Miskin Seperti Dulu Agung Menatap Wanita Jelman Siluman Ular Itu Penuh Amarah Aku Nggak Butuh Dunia Dan Seisinya Jawab Agung Lalu Dia Kembali Menyalakan Mobil Dengan Kecepatan Yang Sangat Tinggi Pikiran Agung Terus Berada Di Rumah Sakit Dia Membayangkan Bagaimana Nasib Mai Nanti Bagaimana Kalau Dia Siuman Nanti Beruntung Dia Sudah Membayar Seluruh Uang Administrasi Seandainya Tidak Dengan Apa Nanti Mai Membayar Biaya Pengobatannya Dan Meskipun Biaya Sudah Dilunasi Pasti Mai Akan Mencarinya Sialnya Agung Lupa Menitip Pesan Kepada Petugas Jaga Apa Kata Mai Besok Kalau Dia Sudah Sadar Dan Aku Enggak Berada Di Sampingnya Berbagai Pertanyaan Berkecamuk Jadi Satu Di Kepala Agung Betapa Kaget Mai Saat Terbangun Dia Sudah Berada Di Rumah Sakit Mai Mencari Keberadaan Agung Dia Khawatir Agung Juga Mengalami Kecelakaan Sama Seperti Yang Dia Alami Badan Mai Semua Terasa Sakit Beruntung Sadia Mengecek Tubuhnya Tidak Ditemukan Luka Yang Serius Hanya Selang Infus Yang Menempel Di Pergelangan Tangannya Di Dalam Ruangan Mai Sendirian Rasanya Waktu Sudah Pagi Sebab Sinar Matahari Terlihat Menyembul Dari Celah Hordeng Kaca Cendela Rumah Sakit Selang Beberapa Menit Petugas Rumah Sakit Yang Membawa Sarapan Pagi Datang Ini Sarapannya Ya Mbak Sapanya Sopan Terima Kasih Mbak Ma'am Saya Mau Nanya Apakah Mbak Tahu Dengan Siapa Tadi Malam Saya Datang Kesini Tanya Mai Dengan Suara Lemah Mohon Ma'am Saya Tahu Memang Kapan Mbak Datang Dan Mbak Sakit Apa Tanya Petugas Rumah Sakit Lagi Yang Saya Ingat Saya Kecelakaan Mbak Dan Saya Tahu Tahu Udah Ada Disini Jadi Saya Gak Tahu Jam Berapa Saya Datang Dan Dengan Siapa Oh Ya Allah Kasian Kalau Gitu Saya Mau Nanya Ke Suster Juga Dulu Ya Mbak Biar Saya Cari Informasi Soal Mbak nya Terima Kasih Banyak Mbak Mohon Maaf Dan Merepotkan Sama Sama Mbak Saya Pergi Dulu Sambil Menunggu Suster Datang Mei Kembali Mengingat-ingat Kejadian Tadi Malam Mei Ingat Semua Kejadian Yang Menimpanya Mei Jadi Khawatir Jangan-jangan Mas Agung Juga Bernasib Sama Seperti Dia Tapi Kalau Mas Agung Juga Kecelakaan Bisa Jadi Mereka Ditempatkan Di Dalam Satu Kamar Tapi Kenapa Mas Agung Gak Ada Atau Jangan-jangan Mas Agung Meninggal Oh Tidak Itu Mendengar Suara Pintu Terbuka Di Balik Pintu Nampak Setelah Wajah Tampan Menyembul Dengan Senyum Bahagia Sebab Melihat Mei Yang Sudah Siuman Mas Agung Teriak Mei Buru-buru Mei Akan Bangkit Namun Gerakannya Terhenti Terhalang oleh Selang Infus Yang Menancap Kuat Di Pergelangan Tangannya Hati-hati Mei Setengah Berlari Mas Agung Mendekati Mei Dan Membantu Mei Mei Seneng Mas Gak Kenapa Napa Tadinya Mei Berpikir Mas Kecelakan Juga Bahkan Mei Berpikir Mas Agung Mei Memotong Ucapannya Mas Agung Kenapa Mei Selidik Mas Agung Penasaran Mas Agung Meninggal Jawab Mei Pelan Sambil Menunduk Hush Gak Boleh Bilang Gitu Alhamdulillah Mas Agung Baik-baik Saja Tadi Mas Agung Pulang Sebentar Karena Ganti Baju Maaf Sudah Buat Mei Khawatir Gimana Perasaanmu Apakah Sudah Enakan Dan Mana Yang Sakit Ucap Mas Agung Khawatir Badan Mei Sakit Semua Mas Lenguh Mei Wajar Karena Kamu Terserat Mobil Sepanjang 5 Meter Maafkan Mas Yang Gak Bisa Menjegamu Gak Apa-apa Mas Namanya Juga Kecelakaan Terus Ada Korban Lain Lagi Gak Mas Selain Mei Gak Ada Mei Cuma Kamu Aja Terus Sopirnya Gimana Alhamdulillah Sopir Juga Gak Apa-apa Kata Kata Si Sopir Dia Menghindari Ular Besar Yang Tiba-tiba Melintas Di Tengah Jalan Memang Ada Mas Ularnya Gak Ada Mei Itu Halusinasi Si Sopir Aja Kayaknya Oh Ya Sudah Mas Yang Penting Semua Selamat Tepat Setelah Jangan Siang Mei Sudah Diperbolehkan Pulang Agung Mengantar Mei Ke rumah Kos Semua Penghuni Kos Yang Tidak Bekerja Menyambut Mei Dan Banyak Sekali Pertanyaan Dari Mereka Sepulang Dari Rumah Mei Agung Dibuat Terkejut Sebab Tiba-tiba Tante Mira Sudah Berada Di Dalam Kamarnya Tante Hampir Saja Agung Melompat Mundur Sebab Mendapati Tante Mira Sudah Berdiri Tepat Di Belakang Pintu Sebab Yang Agung Tahu Tante Mira Masih Di Kampung Kamu Dari Mana Agung Tanya Tante Mira Agung Baru Pulang Dari Rumah Tante Jawab Agung Terbata Sebab Dia Merasa Ngeri Melihat Tatapan Dingin Tante Mira Jangan Berbohong Aku Tahu Kamu Baru Pulang Dari Rumah Mai Aku Peringatkan Sekali Lagi Jauhi Mai Atau Kamu Akan Mendapat Masalah Besar Maksud Tante Kalau Kamu Gak Mau Mai Celaka Lagi Jauhi Dia Bentak Tante Mira Sambil Mencondongkan Muka Di hadapan Agung Oh Jadi Ini Semua Perbuatan Tante Jadi Semua Yang Terjadi Itu Bukan Karena Kebetulan Tapi Karena Ada Sesuatu Yang Tante Sembunyikan Tanpa Rasa Takut Agung Membalas Membalas Tatapan Tante 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 Kalau Terjadi Apa-apa Dengan Mai Agung Tidak Tinggal Diam Dan Agung Juga Bisa Bikin Tante Menyesal Plak Tante Mira Menampar Wajah Agung Dasar Bocah Ngusan Hidupmu Sudah Aku Bikin Enak Aku Sudah Memberikan Segalanya Untukmu Kamu Pikir Mudah Bagimu Bisa Terlepas Dari Genggamanku Ingat Agung Hidup Dan Matimu Ada Di Tanganku Setelah Mengucapkan Kata Itu Tante Mira Langsung Keluar Dari Kamar Agung Tante Mira Berjalan Dengan Penuh Emosi Lalu Masuk Ke Mobilnya Dan Pulang Ke Restoran Kebetulan Hari Sudah Senja Setelah Sambil Di Restoran Tante Mira Langsung Masuk Ke Kamarnya Tanpa Memperdulikan Sapaan Beberapa Karyawan Yang Berpapasan Dengan Seketika Tante Kaca Meja Riasnya Setelah Puas Tante Mira Duduk Bersimpu Di Bawah Ranjang Mewahnya Dia Menangis Terkuku Teringat Pesan Terakhir Dari Siluman Ular Kemarin Bahwa Kalau Agung Masih Membangkang Dan Masih Berhubungan Dengan Anak Manusia Yang Bernama Mai Maka Seluruh Hartanya Akan Diambil Paksa Tante Mira Tidak Mau Dan Belum Siap Apabila Harus Hidup Menjadi Orang Miskin Lagi Mira Suara Seorang Wanita Mengejutkan Lamunannya Dia Menolek Karena Datangnya Suara Benar Saja Di Depannya Kini Sudah Bertenggar Sekor Ular Besar Berkepala Manusia Mira Kaget Sebab Tidak Biasanya Ular Itu Muncul Dalam Wujud Aslinya Buru Mira Mengusap Air Matanya Lalu Bersujud Di Adapan Ular Tadi Ampun Tuan Putri Ada Apa Tuan Datang Dalam Kadang Tidak Seperti Biasanya Aku Ingatkan Sekali Lagi Aku Tidak Mau Agung Bersama Anak Manusia Itu Serahkan Agung Kepadaku Kalau Kamu Ingin Selamanya Hidup Dalam Berkelimbang Harta Aku Tunggu Satu Pekan Ini Kalau Agung Masih Bersama Anak Manusia Itu Maka Aku Akan Membawa Agung Kekerajaanku Akan Aku Abadikan Dia Sebagai Suamiku Aku Tahu Mira Bahwa Kamu Juga Mencintainya Jadi Kalau Kamu Bisa Menyingkirkan Anak Manusia Itu Aku Masih Tetap Membiarkan Agung Di Dunia Ini Bersamamu Namun Apabila Kamu Tidak Bisa Maka Aku Akan Mengambil Agung Dan Akan Membawa Dia Kekerajaanku Setelah Mengucapkan Kata-kata Itu Rata Ular Langsung Menghilang Dari Hadapan Mira Setelah Rata Ular Benar-benar Pergi Tante Mira Langsung Menelpon Suaminya Mas Bagas Dan Mereka Berdua Telah Merencanakan Sesuatu Untuk Mai Tiga Hari Setelah Kejadian Itu Sore Hari Setelah Mengantar Tante Mira Pulang Agung Mendapat Panggilan Telepon Dari Mai Mas Tolong Aku Cepat Datang Kekontrakanku Dari Seberang Sana Mai Berbicara Dengan Nada Ketakutan Ada Apa Mai Aku Takut Mas Cepat Laksini Iya Tunggu Sebentar Lagi Mas Kesana Kamu Tenang Jangan Panik Iya Mas Dengan Langkah Seribu Agung Langsung Berlari Kepartiran Dan Dengan Kecepatan Gilat Agung Meluncur Tidak Berduli Dengan Jalanan Yang Begitu Ramai Agung Menyetir Dengan Kecepatan Tinggi 15 Menit Kemudian Agung Sampai Di Kontrakan Mai Kontrakan Terlihat Sepi Mungkin Teman-teman Mai Masih Kerja Buru-buru Agung Keluar Dari Mobil Namun Belum Saja Agung Keluar Ekor Matanya Melihat Tiga Orang Laki-laki Sedang Berjalan Ke Sebuah Mobil Laki-laki Pertama Berjalan Di Depan Dan Di Belakangnya Ada Dua Orang Laki-laki Yang Sedang Memapas Seorang Perempuan Agung Menyurutkan Langkah Dan Memperhatikan Gerak-gerik Mencurigakan Dari Ketiga Laki-laki Itu Saat Kedua Orang Yang Sedang Memapas Seorang Wanita Akan Masuk Ke Mobil Agung Tersentak Kaget Ternyata Wanita Yang Dipapa Mereka Adalah Mai Sayang Saat Agung Menyadari Bahwa Wanita Itu Adalah Mai Mobil Mereka Keburu Pergi Hai Bang Sat Mau Kalian Bawa Kemana Mai Terang Saja Mereka Tidak Mendengar Teriakan Agung Dengan Perasaan Berkecamuk Agung Langsung Mengejar Mobil Mereka Karena Jalanan Sore Sangat Padat Hampir Saja Agung Kehilangan Jejak Mai Agung Sengaja Menjaga Jarak Dengan Mobil Penculik Mai Dia Enggak Berani Menanggung Resiko Apabila Mobil Itu Tahu Ada Yang Mengikutinya Dan Bisa Jadi Mereka Akan Mencelakai Mai Di Dalam Mobil Itu Mobil Yang Membawa Mai Menuju Arah Bukit Dayeng Dan Jalanan Ke Arah Bukit Dayeng Di Jam Pulang Kerja Seperti Ini Sangat Ramai Agung Berpikir Tidak Mungkin Mai Akan Dibawa Ke Bukit Dayeng Ternyata Benar Dugaan Agung Mobil Itu Terus Melaju Saat Melewati Bukit Dayeng Agung Terus Mengikuti Kemana Arah Mobil Itu Melaju Meskipun Agung Harus Terjebak Macet Dan Kehilangan Jejak Mereka Pikiran Agung Cuma Mengarah Kedua Tempat Antara Bukit Mata Kucing Atau Ke Barelang Saat Melewati Lampu Merah Arah Barelang Mobil Itu May Akan Dibawa Kemana Dan Siapa Mereka Ada Masalah Apa Mereka Membawa May Agung Tau Persis May Adalah Gadis Yang Baik Dia Ngebakal Memiliki Musuh Disini Agung Baru Sadar Bisa Jadi Mereka Adalah Orang Suruhan Tante Mira Mengingat Tante Mira Agung Langsung Mempercepat Laju Mobilnya Dan Saat Di Tempat Sepi Agung Langsung Memepet Mobil Itu Menggiring Malah Justru Makin Mempercepat Lajunya Agung Berniat Untuk Menelpon Polisi Namun Dia Urungkan Rasanya Percuma Saja Menelpon Polisi Dalam Keadaan Mendesak Seperti Ini Bisa Bisa Malah Agung Ketinggalan Cicak Mereka Akhirnya Terjadilah Kejar-kejaran Di Antara Mereka Ternyata Mobil Itu Tidak Mengarah Ke Bukit Mata Kucing Namun Karena Rumah Sakit BP Batam Untuk Apa Mereka Membawa Mai Ke Rumah Sakit Apakah Mai Sakit Batin Agung Namun Agung Tidak Mau Terkecoh Bisa Jadi Ini Sebuah Jebakan Siapa Tau Mereka Akan Berpura-pura Membawa Mai Ke Rumah Sakit Saat Di Jalanan Sepi Agung Berhasil Mencegat Mobil Itu Agung Mengetok Pintu Mobil Dan Pengemudi Mobil Membuka Kaca Jendela Ada Apa Pak Ucap Sopir Mobil Itu Dibuat Seramah Mungkin Mohon Maaf Saya Tadi Melihat Bapak Membawa Seorang Wanita Dan Saya Merasa Mengenali Wanita Itu Agung Sengaja Tidak Mengaku Bahwa Dia Adalah Pacar Mai Oh Iya Benar Pak Dia Adik Kami Kebetulan Adik Kami Sedang Sakit Jadi Saya Akan Membawa Adik Kami Rumah Sakit Jawab Sopir Tadi Dengan Gugup Nampak Sekali Kebohongan Dalam Intonasi Suaranya Kenapa Jauh Banget Rumah Sakitnya Bukankah Tadi Bapak Sudah Melewati Sekian Banyak Rumah Sakit Agung Masih Berusaha Bersikap Pura-pura Tidak Tahu Oh Iya Pak Kebetulan Dari Klinik Adik Saya Dirucu Kesini Kebetulan Saat Itu Juga Mai Tersadar Dari Pingsannya Dan Berteriak Namun Ditolak Kesabaran Agung Habis Agung Langsung Melayangkan Bukum Mentah Tepat Di Mata Orang Itu Saat Sopir Tadi Mengadu Kesakitan Agung Langsung Membuka Pintu Mobil Mengambil Kunci Mobilnya Dan Langsung Menyeret Sang Sopir Perkelahian Tidak Bisa Dindari Tiga Lawan Satu Iya Mereka Bermain Keroyokan Beruntung Agung Tadi Merampas Kunci Mobil Sehingga Agung Langsung Mengambil Mai Dan Langsung Membawa Mai Pergi Dari Tempat Itu Agung Sengaja Tidak Mengembalikan Kunci Mobil Mereka Agung Membawa Mai Pergi Menjauh Dia Bingung Mau Dibawa Kemana Mai Kalau Dibawa Pulang Kekontrakan Mai Agung Merasa Tidak Aman Akhirnya Agung Membawa Mai Ke Bandara Setelah Mai Tenang Agung Mengajak Mai Ngobrol Mai Kamu Bawa KTP Kan KTP Untuk Apa Mas Ini Gawat Mai Masalah Yang Sedang Kita Hadapi Itu Masalah Besar Kamu Percaya Kan Sama Mas Iya Mas Percaya Mas Tapi Ada Masalah Apa Mas Nanti Aku Ceritakan Semua Sekarang Mana KTP Beruntung Saat Penjulik Itu Berhasil Menangkap Mai Dia Masih Sempat Mengambil Dompet Kecil Berisi KTP Dan Kartu Penting Lainnya Dan Memasukkan Dompet Itu Di Kantong Celana Hanya Saja Apa Yang Dia Pegang Direbut Paksa Dan Dibanting Oleh Penculik Tadi Untuk Apa KTP Mas Tanya Mai Penasaran Sudah Pokoknya Mai Percaya Sama Mas Mas Tidak Akan Mencelakai Mai Sebab Bagi Mas Mai Adalah Separu Nafas Jadi Mas Akan Menjaga Dan Melindungi Mai Seperti Mas Menjaga Nyawa Sendiri Mai Akan Mas Bawa Pulang Ke Kampung Mas Dan Disana Nanti Mas Akan Menceritakan Semua Alasan Kenapa Kita Harus Cepatnya Meninggalkan Kota Ini Sementara Itu Di Kediaman Tante Mira Kenapa Kenapa Bisa Mai Kabur Sedangkan Kalian Bertiga Badan Kalian Saja Yang Besar Besar Tapi Menculik Satu Perempuan Saja Kalian Gak Bisa Bentak Tante Mira Emosi Mabuk Tapi Gadis Itu Diselamatkan Oleh Seorang Laki Laki Yang Sepertinya Dia Adalah Pacarnya Diselamatkan Oleh Seorang Laki Laki Seperti Apa Ciri Ciri Lelaki Itu Tanya Tante Mira Penasaran Tubuh Tegap Dan Atletis Memakai Mobil Pajero Sport Keluaran Terbaru Mendengar Itu Tanpa Sadar Tante Mira Mengepalkan Tangannya Dia Tahu Lelaki Tampan Yang Dimaksud Adalah Agung Pokoknya Saya Gak Mau Tahu Cari Mereka Sampai Ketemu Kalau Belum Ketemu Jangan Kembali Kesini Bunuh Gadis Itu Dan Bawa Hidup Hidup Lelakinya Ingat Jangan Sedikitpun Kalian Menyakiti Lelaki Itu Tenang Saja Untuk Pekerjaan Ini Akan Saya Beri Bonus 50% Dari Perjanjian Yang Sudah Disepakati Cepat Cari Mereka Sekarang Baik Bu Saya Pergi Mereka Bertiga Tidak Tahu Harus Pergi Kemana Untuk Mencari Agung Dan Mai Sebab Mereka Benar-benar Telah Gilangan Jejak Agung Mereka Langsung Meluncur Ke Rumah Kontrakan Mai Pura-pura Menjadi Kurir GoFood Hasilnya Nihil Sebab Kata Penghuni Di Sana Mai Sudah Tidak Ada Sementara Para Kawanan Penculik Sibuk Mencari Keberadaan Mai Dan Agung Tante Mira Sibuk Dengan Pikirannya Bagaimana Bila Agung Tidak Ditemukan Sedangkan Waktu Tinggal Empat Hari Dari Batasan Yang Ditentukan Oleh Siluman Ular Tante Mira Mondar-mandir Di Ruangan Kamarnya Lalu Menelpon Suaminya Begitu Juga Dengan Suami Tante Mira Setelah Mendengar Kabar Bahwa Agung Kabur Membawa Mai Dia Langsung Mengerahkan Bodyguard Untuk Mencari Keberadaan Mai Dan Agung Feelingnya Mengatakan Bahwa Agung Bisa Jadi Pulang Kampung Tapi Rasanya Tidak Mungkin Malam Itu Juga Suami Tante Mira Mengerahkan Para Bodyguard Untuk Mengecek Rumah Agung Hati Agung Berkata Bahwa Bisa Jadi Kabar Kaburnya Dia Dan Mai Sudah Diketahui Oleh Tante Mira Lalu Bagaimana Bila Mereka Datang Ke rumah Agung Dan Uti Lalu Menyakiti Mereka Mas Sebenarnya Apa Yang Terjadi Suara Mai Membiarkan Lamunan Agung Agung Menoleh Menatap Mai Digenggamnya Cemari Mai Dengan Lembut Sebenarnya Mas Gak Ingin Cerita Sekarang Mai Namun Mas Juga Butuh Pendapat Dari Mai Jadi Begini Bos Mas Agung Itu Memiliki Sebuah Pesugian Dan Mas Adalah Korbannya Sekarang Mereka Marah Sebab Mereka Tahu Bahwa Mas Mencintaimu Dan Mereka Ingin Menyakitimu Inti Permasalahannya Seperti Itu Mai Detailnya Nanti Mas Ceritakan Setelah Di Kampung Astaghfirullah Terus Kita Mau Kemana Mas Tanya Mai Penasaran Kita Mau Pulang Ke Rumah Akung Dan Uti Apa Tidak Terlalu Berbahaya Bila Kita Pulang Kesana Bagaimana Kalau Mereka Sekarang Juga Sedang Menuju Ke Rumah Akung Dan Uti Mas Itu Dia Yang Sedang Mas Pikirkan Sudah Tenang Saja Insyaallah Semakan Baik-baik Saja Mas Akan Memikirkan Caranya Agar Kita Semua Selamat Aduh Mas Mai Jadi Takut Mereka Akan Menyakiti Akung Dan Uti Mendengar Ucapan Mai Agung Menarik Nafas Panjang Dan Mengeluarkan Dengan Kasar Sudah Sudah Sebaiknya Kamu Tidur Saja Ini Sudah Hampir Pagi Dua Jam Lagi Kita Sampai Ke Surabaya Dan Perjalanan Kita Juga Masih Panjang Lalu Mas Bagaimana Kalau Suami Tante Mira Mencekat Kita Di Bandara Mai Menatap Agung Dengan Serot Mata Penuh Khawatir Masuk Akal Juga Bila Mereka Ke Bandara Ah Sepertinya Itu Tidak Mungkin Semoga Mereka Tidak Berpikir Seperti Itu Mai Tenang Saja Ada Mas Disini Insya Allah Kita Selamat Sebaiknya Kita Istirah Dulu Mengumpulkan Tenaga Takut Besok Kita Menjalani Hari Yang Buruk Ayo Tidur Dua Jam Sepertinya Cukup Untuk Istirahat Agung Menyandarkan Kepalanya Di Sandaran Kurusi Pesawat Dan Mai Menurut Dia Juga Berusaha Memecamkan Mata Meskipun Jujur Saja Dalam Kadaan Saat Ini Sangat Susah Untuk Bisa Bersikap Tenang Dua Jam Berlalu Tepat Kumandang Adan Subuh Pesawat Mendarat Dengan Selamat Agung Dan Mai Langsung Mencari Mushola Setelah Mereka Solat Mereka Memutuskan Untuk Mencari Makan Mai Kita Beli Baju Dulu Ya Kenapa Beli Baju Mas Takutnya Memang Benar Mereka Di Dalam Bendara Ini Kita Harus Merubah Penampilan Kita Benar Juga Mas Jawab Mai Sambil Menatap Wajah Agung Tepatnya Menelisik Wajah Agung Kenapa Kamu Menatapku Seperti Itu Mai Tanya Agung Ilfil Mai Ada Ide Agar Mereka Tidak Mengenali Kita Mas Ayo Cepat Kita Cari Bajunya Setelah Agung Membayar Makanan Mereka Langsung Mencari Outlet Baju Agung Menyarankan Agar Mai Memakai Jilbab Namun Ternyata Disana Tidak Menemukan Barang Yang Diinginkan Agung Sedangkan Dalam Pikiran Mai Dia Ingin Mencari Wikir Rambut Palsu Untuk Agung Iya Mai Agung Dan Mai Keluar Dari Bandara Dengan Selamat Kini Mereka Berpenampilan Seperti Layaknya Dua Wanita Yang Cantik Agung Yang Memiliki Kulit Wajah Kuning Langsat Sangat Pas Bila Didandani Sebagai Wanita Untuk Menutupi Otot-otot Lengannya Mai Memilihkan Agung Gaun Berlengan Panjang Untuk Menutupi Rambut Kakinya Mai Memakaikan Stoking Kamu Terlihat Sangat Cantik Mas Ucap Mai Dengan Kelakarnya Ngaco Kamu Dek Kalau Bukan Karena Demi Misi Kita Mana Mau Mas Yang Notabene Cowok Paling Maco Sekelurahan Mau Kayak Gini Bukan Sekelurahan Kali Mas Tapi Sejagat Raya Tapi Beneran Mas Sangat Cantik Kamu Juga Cantik Mai Disulap Jadi Ibu Ibu 45 Tahun Kayak Gitu Aku Jadi Berasa Kita Ini Ibu Dan Anak Yang Begitu Kompak Bu Bu Nanti Kakak Beliin Es Dawet Ya Bu Goda Agung Sambil Menarik Menarik Lengan Baju Mai Dan Menghentak Hentakan Kakinya Iya Sayang Kamu Mau Es Dawet Yang Dialun Alun Atau Es Dawet Yang Kang Warkum Mai Berjinjit Agar Bisa Mengusap Kepala Agung Hahaha Agung Tertawa Merasa Konyol Diperlakukan Seperti Itu Mas Jadi Gimana Ini Kita Pulang Naik Apa Kalau Naik Maksim Berbahaya Enggak Ya Potong Mai Menyudahi Candaan Mereka Kamu Lupa Ya Kita Ini Sedang Berperan Jadi Ibu Dan Anak Jadi Jangan Lagi Memanggil Aku Dengan Sebutan Mas Ups Iya Mai Lupa Jadi Mai Manggilnya Apa Mas Tanya Mai Sambil Berbisik Aduh Manggil Apa Ya Mas Juga Bingung Kayaknya Gak Apa Deh Panggil Mas Saja Ecek Ecek Mas Kan Anak Pertama Jadi Wajar Kalau Ibunya Manggil Mas Mai Lupa Ya Kalau Mas Ini Sekarang Jadi Gadis Cantik Haha Iya Iya Bener Mai Lupa Oke Oke Sekarang Mai Panggil Mas Dengan Sebutan Kakak Dan Mas Panggil Mai Dengan Sebutan Bunda Hahaha Mai Tertawa Terbahak Melihat Mai Tertawa Agung Menatap Mai Tanpa Bergedip Kenapa Mas Menatap Seperti Itu Mai Langsung Menghentikan Tawanya Merasa Aneh Dengan Tatapan Agung Kamu Cantik Kalau Lagi Ketawa Mai Berpenampilan Seperti Ibu Ibu 45 Tahun Kamu Jadi Nampak Cantik Dan Dewasa Menikah Dan Menualah Dengan Ku Ya Mai Mas Janji Akan Selalu Membuatmu Tertawa Bahagia Seperti Ini Berdoa Ya Mai Seperti Mas Melindungi Nyawa Mas Mas Minta Maaf Sebab Sudah Membuat Kamu Jadi Korban Seandainya Mas Gak Mencintai Kamu Pasti Kamu Hari Ini Lagi Kerja Dan Nanti Malam Kamu Lagi Di Kampus Maafkan Mas Ya Adik Agung Berkata Sambil Menggenggam Jembari Tangan Mai Mai Terharu Dan Langsung Memeluk Tubuh Tegap Agung Yang Berbalut Pakaian Wanita Terima Kasih Mas Terima Kasih Atas Semua Ucapan Mas Yang Membuat Hati Mai Bahagia Kita Saling Melindungi Nanti Ya Mas Mai Janji Akan Melakukan Apa Saja Agar Kita Berdua Bisa Selamat Tapi Mas Mai Menjidah Kalimatnya Sambil Melepas Pelukan Dan Menatap Wajah Agung Tapi Apa Ucap Agung Sambil Menatap Mai Penuh Khawatir Tapi Bagaimana Nasib Akung Dan Uti Kalau Kita Pulang Ke Rumah Mereka Takutnya Akung Dan Uti Akan Menjadi Korban Apa Gak Sebaiknya Kita Menelpon Mereka Bertanyakan Keadaan Mereka Dan Situasi Di Rumah Akung Takutnya Mereka Mengejar Kita Kesana Mai Merasa Orang Yang Pertama Akan Dicari Adalah Keluarga Mas Ya Allah Kenapa Mas Gak Berfikir Kesana Oke Kalau Begitu Kita Mereka Duduk Di Bawah Pohon Yang Lumayan Rindang Sengaja Mengindari Keramaian Setelah Itu Agung Menelpon Agung Dan Uti Gimana Mas Tanya Mai Aman Agung Dan Uti Aman Jawab Agung Berapa Jam Jarak Dari Sini Kerumah Agung Mas Dan Berapa Jam Jarak Rumah Bapak Baskoro Kerumah Akung Dan Uti Tanya Mai Detail Kenapa Mai Tidak Kenapa Mas Hanya Saja Mai Berpikir Siapa Tahu Pagi Ini Bapak Baskoro Mengirim Orang Untuk Kerumah Akung Kalau Lebih Dekat Jarak Kita Sebaiknya Secepatnya Kita Kerumah Akung Kebetulan Lebih Dekat Kita Kita Enaknya Naik Apa Biar Cepat Naik Ojek Online Aja Mas Dengan Penampilan Kita Apa Bisa Naik Ojek Rusak Rambut Cantik Mas Ini Iya Juga Kamu Bisa Tertawa Dalam Situasi Kayak Gini Agung Mengacak Rambut Mai Yang Disanggul Huss Gak Sopan Ngecak Rambut Orang Tua Merasa Gemas Agung Mencubit Kedua Pipi Mai Lalu Menggandeng Tangan Dan Mengajak Mai Ke Arap Parkiran Setelah Itu Mereka Mencari Mobil Sewa Gak Pakai Aplikasi Saja Mas Gak Bisa Mas Sudah Mematikan HP Takutnya Isi Lain Gimana Mah Ucap Abah Sekoro Pada Tante Mira Terakhir Aku Cek Agung Berada Di Hang Nadiem Bisa Jadi Sekarang Agung Sudah Di Jawa Kalau Gitu Ayah Akan Mengirim Orang Untuk Mencari Agung Ke Rumah Orang Tuanya Iya Ya Lebih Cepat Lebih Baik Mama Pagi Ini Juga Akan Meluncur Ke Surabaya Bagaimana Kabar Anak Anak Tanya Tante Mira Anak Anak Semua Baik Dan Sehat Baiklah Ayah Tunggu Di Rumah Oke Mama Mau Ke Bandara Dah Dulu Ya Sementara Tante Mira Ke Bandara Agung Dan Mai Pergi Ke Rumah Agung Dan Utinya Sedangkan Mas Bas Korol Suami Tante Mira Mengerahkan Bodyguard Ke Rumah Agung Sekitar 30 Menit Perjalanan Sampailah Sudah Agung Dan Mai Di Rumah Agung Dan Uti Pak Tunggu Disini Dulu Ya Saya Ada Kepentingan Sebentar Nanti Saya Mau Sewa Mobil Bapak Soal Bayaran Tenang Insya Allah Saya Nggak Akan Mengecewakan Bapak Siap Bu Mendengar Agung Dipanggil Ibu Mai Sontak Terkikik Geli Ayo Mah Kita Turun Hati-hati Nanti Mama Jatuh Agung Membalas Sejakan Mai Dengan Pura-pura Bersikap Seorang Anak Yang Sangat Berhatian Dengan Mamanya Iya Nak Iya Sabar Mamamu Ini Sudah Tua Loh Jawab Mai Dengan Kerap Sober Travel Hanya Tersenyum Melihat Keakrapan Ibu Dan Anak Gedungan Itu Dengan Hati-hati Agung Membimbing Mai Keluar Dari Mobil Seolah Mai Adalah Orang Tua Yang Sudah Sangat Rentah Agung Dan Wuti Yang Sedang Duduk Santai Di Teras Menikmati Kopi Dan Pisang Rebus Merasa Asing Dengan Kedatangan Agung Dan Mai Mohon Maaf Ibu-ibu Ini Mau Mencari Siapa Ya Tanya Akung Dengan Bahasa Daerah Halus Agung Langsung Mencium Tangan Kedua Orang Yang Sangat Dia Sayangi Dan Yang Sudah Sangat Berjasa Dengannya Akung Putih Ini Agung Dan Dan Utih Sudah Mempersiapkan Semuanya Detik Ini Juga Kita Harus Pergi Nanti Agung Akan Ceritakan Semua Dengan Detail Setelah Kita Menemukan Tempat Yang Aman Mai Melirik Agung Dengan Tatapan Penuh Tanya Mai Gak Tahu Kalau Agung Diam-diam Sudah Mempersiapkan Semua Merasa Diperhatikan Agung Langsung Memberitahu Kemai Bahwa Tadi Waktu Nelpon Agung Sudah Menyuruh Kaget Walale Jadi Ini Kalian Toh Yowis Ayo Kita Berangkat Sekarang Bu Eh Samban Sudah Kunci Semua Pintu Dan Cendela Kan Dan Semua Persiapan Gak Ada Yang Ketinggalan Kan Sampun Pak Eh Semua Sudah Dipersiapkan Agung Dan Utih Hanya Membawa Tas Kecil Berisi Baju Ganti Dua Setel Namun Seluruh Uang Tabungan Dan Perhiasan Mereka Bawa Mereka Berempat Langsung Menuju Mobil Dan Setelah Mereka Masuk Ke Mobil Sang Sopir Langsung Menjalankan Mobilnya Kita Kemana Bu Tanya Sopir Sebab Dia Belum Dikasih Tahu Kemana Mereka Akan Pergi Setelah Agung Memberitahu Alamat Yang Dituju Sang Sopir Mengangguk Tiga Jam Setelah Kepergian Agung Putusan Bapak Baskoro Sampai Di Rumah Agung Dan Nuti Bos Rumah Dalam Keadaan Kosong Orang Itu Menelpon Bapak Baskoro Setelah Meyakinkan Rumah Keluarga Agung Benar-benar Kosong Kok Bisa Coba Cek Sekali Lagi Beneran Bos Saya Sudah Nanya Ke Tetangga Mereka Gak Ada Yang Tahu Masalah Rumah Jarak Jauh Dari Tetangga Sial Cepat Kejar Mereka Siapa Tahu Mereka Belum Jauh Istri Saya Bilang 6 Jam Lalu Agung Masih Di Surabaya Setelah Itu Keberadaan Mereka Tidak Bisa Dilacak Lagi Kami Harus Mencari Kemana Bos Kalau Gak Ada Petunjuk Yang Pasti Coba Kalian Ke Bandara Siapa Tahu Mereka Ada Di Sana Baik Bos Beruntung Agung Tidak Pergi Ke Bandara Padahal Niatnya Dia Mau Membawa Keluarganya Ke Batam Namun Dia Berpikir Batam Terlalu Sempit Untuk Dijadikan Tempat Persembunyian Agung Memutuskan Membawa Keluarganya Ke Kota Malang Di Sana Ada Bapak Sarwono Beliau Adalah Guru Silat Dan Olah Kanuragan Dan Beliau Juga Sedikit Banyak Paham Tentang Ilmu Kebatinan Menjelang Tengah Hari Agung Menyuruh Sopir Travel Untuk Mencari Rumah Makan Dan Masjid Setelah Makan Dan Sholat Duhur Mereka Kembali Melanjutkan Perjalanan Tepat Adan Mahrib Mereka Sampai Di Rumah Bapak Sarwono Setelah Membayar Ongkos Dengan Memberi Uang Tips Yang Cukup Besar Agung Mengajak Akung Dan Uti Serta Mai Ke Rumah Bapak Sarwono Agung Langsung Mengetuk Pintu Sambil Mengucapkan Salam Pintu Terbuka Sambil Dibarengi Keluarnya Bapak Sarwono Ngapun Ten Mohon Maaf Kalian Ini Siapa Tanya Bapak Sarwono Laki-laki Berusia 55 Tahun Yang Masih Terlihat Sangat Bugar Dan Kekar Maaf Abah Saya Agung Ini Agung Dan Uti Agung Dan Ini Calon Istri Agung Bapak Sarwono Menatap Agung Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Sebab Di Depannya Adalah Seorang Wanita Bukan seorang Agung Yang Dia Kenal Agung Iya Pak Saya Agung Mohon Maaf Saya Sedang Menyamar Oh Iya Iya Monggo Silahkan Masuk Ini Sudah Marib Tidak Baik Kalau Di Luar Rumah Monggo Silahkan Bah Masuk Nembah Nuwon Terima Kasih Pak Jawab Agung Sambil Mengacak Uti Agung Dan Mai Masuk Di Rumah Baskoro Tante Mira Juga Baru Saja Sampai Tante Mira Marah Marah Sebab Jejak Agung Sambil Detik Ini Belum Bisa Ditemukan Berkali Kali Tante Mira Mengecek HP Namun Tidak Bisa Sebab Sepertinya Agung Sudah Mengganti Nomor Atau Bahkan Sudah Mengganti HP Terus Bagaimana Ini Lusa Kita Harus Memberi Jawaban Kepada Nyiroroki Nanti Sebab Kalau Tidak Kalau Tidak Apa Jawab Baskoro Kalau Tidak Nyiroroki Nanti Akan Mengambil Dimas Dan Nimas Sebagai Tumbal Pengganti Agung Apa Gila Ya Kamu Kenapa Kamu Memberikan Anak Anak Kita Ke Siluman Ular Itu Bentak Baskoro Emosi Agung Dan Keluarganya Aman Di Tempat Bapak Sarwono Abah Mungkinkah Siluman Ular Itu Bisa Datang Kesini Suatu Sore Saat Agung Dan Bapak Sarwono Duduk Santai Di Gasebo Belakang Rumahnya Bisa Iya Bisa Tidak Jawab Bapak Sarwono Sambil Menyesap Kopi Tubruknya Lalu Menggigit Pisang Kukus Yang Masih Mengepulkan Asap Karena Panas Minyak Goreng Mahal Jadi Yuk Kukus Malah Lebih Sehat Tapi Sampai Anak Kebiasaan Hidup Di Kota Apa Doyan Pisang Rebus Agung Yang Ditanya Hanya Melirik Bapak Sarwono Batin Agung Dia Nanya Serius Soal Ular Kok Yang Dibahas Malah Minyak Mahal Apa Sangkut Pautnya Coba Weh Sudah Aku Tahu Arti Lirikan Matamu Itu Memang Tenan Minyak Mahal Tapi Ya Sudahlah Kita Nikmati Saja Tadi Kamu Nanya Apa Itu Loh Kira Kira Siluman Ular Tadi Bisa Menemukan Bisa Nggak Itu Apa Ngen Begini Lole Bisa Jadi Kesini Itu Maksudnya Kalau Siluman Ularnya Kelas Pembantu Maksudnya Bukan Rajanya Dia Mungkin Kesini Bisa Nggak Ya Yang Kesini Cuma Cucunguk Si Bos Si Si Siapa Nama Bos Itu Bapak Baskorol Sama Ibu Mira Bah Jawab Agung Singkat Nah Kui Paling Yang Kesini Orang Orang Itu Tapi Bukan Mereka Yang Kesini Karena Kan Berakibat Fatal Kalau Mereka Yang Disini Fatal Gimana Bah Fatal Maksudnya Kalau Pesugian Itu Diketahui Orang Banyak Maka Hidup Dia Akan Hancur Oh Begitu Ya Bah Iya Begitulah Kesimpulannya Jadi Nanti Kita Sama Sama Solat Hajat Kamu Solat Tawbat Solat Hajat Jangan Lepas Wudu Nanti Aku Kasih Amalan Yang Harus Kamu Lakukan Semoga Gusti Allah Melindungimu Enggih Baik Bah Yowes Sayo Ini Sudah Mau Surup Kita Masuk Saja Mulai Solat Marib Ini Kamu Akan Abah Beri Amalan Sementara Sementara Di Kediaman Baskoro Bagaimana Apakah kalian Sudah Menemukan Mereka Bentak Nyiroro Kinanti Di dalam Kamar Pemujian Baskoro Mohon Ampun Belum Tuhan Putri Sembah Baskoro Sedangkan Tante Mira Hanya Menunduk Diam Ketakutan Aku Tau Dimana Dia Bersembunyi Tapi Aku Tidak Mau Mengerahkan Pasukan Aku Kesana Karena Ini Semua Tanggung Jawab Kalian Lagian Aku Sudah Tahu Hati Agung Sudah Terpaut Ke Gadis Itu Dan Dia Sekarang Sudah Berada Di Tangan Seorang Yang Alim Sekarang Agung Sudah Tidak Bisa Lagi Kita Kendalikan Jadi Bercuma Saja Kalau Aku Mengerahkan Pasukanku Kesana Dan Sekarang Aku Lebih Berselera Dengan Anak Laki Laki Mu Itu Baskoro Jangan Jangan Ambil Anak Saya Tuan Putri Saya Akan Lakukan Apa Aja Yang Tuan Putri Mau Asal Jangan Ambil Anak Saya Dijadikan Korban Tuan Putri Mau Harta Ambil Mau Kekayaan Ambil Tapi Jangan Ambil Anak Saya Saya Mohon Tante Mira Menyembah Menyembah Siluman Ular Itu Agar Sudi Melepaskan Anaknya Yang Akan Jadi Korban Harta Lah Hartamu Itu Semua Milik Aku Bisa Kapan Saja Mengambil Hartamu Itu Aku Gak Butuh Harta Aku Butuh Kedua Anakmu Kenapa Kamu Berubah Pikiran Siluman Ular Keparat Bukankah Dalam Perjanjian Bukan Anakku Yang Akan Aku Tumbalkan Dengan Lantang Baskoro Berkata Siluman Ular Mendesis Sambil Mendekatkan Wajahnya Kemuka Baskoro Aku Ini Iblis Sudah Menjadi Sifatku Bahwa Semua Perkatanku Ini Tidak Bisa Dipercaya Kalian Saja Para Manusia Yang Buduh Kalian Terlalu Menghembah Dunia Ingin Kaya Dengan Jalan Pintas Tolong Lepaskan Anak Kami Mereka Tidak Bersalah Kami Secepatnya Akan Membawa Agung Kesini Bukankah Tuan Putri Mencintai Agung Tangis Mirna Pecah Setelah Berkata Seperti Itu Cinta Bagi Seseorang Iblis Mana ada Cinta Sebab Iblis Itu Tidak Punya Hati Justru Kamu Yang Mencintai Agung Bukan Aku Baskoro Perlu Kamu Ketahui Istrimu Itu Mencintai Agung Dia Sudah Tidak Mencintaimu Lagi Sungguh Malang Nasib Mubaskoro Sebentar Lagi Kamu Akan Kilangan Segalanya Siluman Ular Berkata Sambil Tertawa Lantang Setelah Itu Dia Pergi Meninggalkan Baskoro Dan Istrinya Apa Yang Dia Ucapkan Itu Tidak Benar Pak Aku Tidak Mencintai Agung Tante Mira Ketakutan Dia Berkata Sambil Menggenggam Kedua Tangan Suaminya Tatapan Mata Tante Mira Terlihat Sangat Pilu Pergi Pergi Cepat Pergi Tinggalkan Aku Seumur Hidup Baskoro Baru Kali Ini Dia Membentak Istrinya Hati Dia Hancur Lebur Istri Yang Sangat Dicintai Yang Karena Cinta Itulah Dia Mengambil Jalan Salah Tapi Istri Itu Juga Yang Menghancurkan Hatinya Hati Tante Mira Sangat Pilu Dan Sakit Jujur Dia Mengakui Dia Mencintai Agung Hati Dia Sakit Sebab Agung Kini Menghianati Dan Sekarang Hati Mira Semakin Hancur Oleh Bentakan Suaminya Sambil Meninggalkan Mbak Skoro Suaminya Tante Mira Mengingat Semua Kebahagiaan Rumah Tangganya Dulu Dia Juga Ingat Dia Yang Paling Antusias Untuk Melakukan Pesugian Itu Mira Merasa Dialah Penyebab Dari Seluruh Kehancuran Rumah Tangganya Mira Berteriak Berlari Sambil Menjembak Jembak Rambutnya Para Pembantu Yang berusaha Menenangkan Ditendang Bahkan Petugas Keamanan Rumah Yang Bertubuh Tinggi Juga Tegap Tidak Kuat Melawan Mira Saat Dia Berontak Mira Merasa Hancur Begitu Juga Dengan Baskoro Sejak Kejadian Itu Kehidupan Mira Dan Baskoro Semakin Hancur Apalagi Setelah Rumah Makan Di Pulau Bintan Dan Batam Terbakar Tanpa Sebab Para Karyawan Disana Juga Sering Diteror Oleh Kehadiran Ular Besar Menjadikan Kedua Rumah Makan Itu Tutup Total Baskoro Dan Tante Mira Juga Sudah Tidak Satu Rumah Lagi Entah Kemana Baskoro Pergi Tante Mira Tidak Bisa Menghubungi Lagi Sebab Seluruh Media Miliknya Diblokir Oleh Baskoro Mendapatkan Kejadian Pait Yang Bertubi-tubi Membuat Tante Mira Semakin Berada Di Titik Terlemah Tante Mira Yang Dulu Cantik Energic Selalu Ceria Dan Memiliki Banyak Teman Sekarang Menjadi Wanita Yang Sangat Menyedihkan Tidak Ada Lagi Senyum Manis Tidak Ada Lagi Canda Tawanya Meskipun Beberapa Teman Datang Untuk Memberikan Motivasi Namun Semua Itu Tidak Bisa Memberikan Kekuatan Untuknya Malam Ini Adalah Malam Purnama Dimana Setiap Malam Purnama Nyiro Roki Nanti Akan Datang Menemui Tante Mira Untuk Mengajak Agung Bercinta Tok Pintu Kamar Diketuk Dengan Pelan Masuk Dengan Malas Tante Mira Mempersilahkan Suara Derit Pintu Terbuka Membuat Tante Mira Menoleh Dia Memperhatikan Boicha Wanita Kepercayaannya Masuk Boicha Sangat Sedih Melihat Macikannya Terlihat Begitu Berantakan Mohon Maaf Bu Nanti Malam Adalah Malam Purnama Ini Saya Sudah Mempersiapkan Kembang Setaman Untuk Pemandian Ibu Mendengar Kata Malam Purnama Wajah Tante Mira Langsung Menegang Iya Dia Ingat Ritual Apa Yang Biasa Dilakukan Sebelum Menjelang Tengah Malam Di Bulan Purnama Dia Juga Ingat Sampai Detik Ini Agung Belum Juga Ditemukan Tante Mira Juga Belum Mempersiapkan Calon Tumbal Yang Baru Ah Pergi Pergi Cepat Pergi Dari Sini Dengan Kasar Tante Mira Mengusir Mbo Ica Seumur Umur Mbo Ica Ikut Tante Mira Belum Pernah Dia Dibentak Dan Melihat Kemarahan Tante Mira Seperti Saat Ini Tanpa Permisi Mbo Ica Keluar Dari Kamar Tidak Lupa Mbo Ica Menaruh Kembang Setaman Dan Alat Pemujaan Lainnya Di Meca Rias Sepeninggal Mbo Ica Tante Mira Duduk Termenung Dia Pasrah Dengan Apapun Yang Akan Terjadi Nanti Malam Dia Menatap Sendu Dirinya Di Depan Cermin Sambil Menggenggam Bunga Setaman Tanpa Terasa Air Matanya Luruh Dia Teringat Akan Semua Kenangan Hidup Bersama Mas Baskoro Dan Anak Anak Dulu Mereka Hidup Bahagia Sampai Akhirnya Mas Baskoro Kena PHK Lalu Bertemu Dengan Rudy Dan Sejak Pertemu Rudy Itulah Tante Mira Menjadi Gelap Mata Dia Dengan Antusias Menyuruh Baskoro Mengikuti Cicak Rudy Mengabdi Kepada Siluman Ular Meskipun Tante Mira Tahu Persyaratannya Namun Karena Dia Gelap Mata Tante Mira Terus Mendorong Baskoro Untuk Mengikuti Cicak Rudy Sejak Itu Tante Mira Menjadi Alat Media Nyiroroki Nanti Entah Berapa Puluh Cicaka Sudah Menjadi Korbannya Tante Mira Tidak Pernah Menyesal Apabila Mendengar Para Tumbal Mati Dengan Mengenaskan Hatinya Sudah Buta Oleh Hawa Napsu Dunia Yang Ada Di Otaknya Hanya Uang Dan Kekayaan Memang Benar Sejak Tante Mira Menjadi Kaya Raya Seluruh Keluarga Yang Menghina Langsung Bertekuk Lutut Mungkin Apabila Mereka Disuruh Menjilat Telapak Kaki Tante Mira Akan Mereka Lakukan Yang Penting Dapat Imbalan Sekepok Uang Begitu Juga Dengan Kehadiran Cicaka Yang Dijadikan Tumbat Tante Mira Juga Sangat Menikmati Setiap Percinta Bahkan Karena Mereka Tante Mira Menjadi Awet Muda Sebab Telah Merenggut Keperjakaan Mereka Sejak Menganut Pesugian Siluman Ular Hubungan Tante Mira Dan Mas Baskoro Juga Semakin Menjauh Sebab Sejak Perjanjian Dimulai Mas Baskoro Tidak Boleh Menyentuh Tante Mira Lagi Demi Kebagian Rumah Tangga Demi Keutuhan Sebuah Hubungan Dan Demi Menjaga Perasaan Anak Anak Mas Baskoro Tetap Bersikap Menjadi Suami Dan Ayah Yang Baik Di Mata Anak Anak Meskipun Hati Panas Dan Perih Bagai Tersayat Sembilu Saat Membayangkan Tante Mira Bergumul Dengan Laki 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 Lain Mas Baskoro Tetap Berusaha Tegar Dia Berfikir Semua Demi Kebagian Anak Istrinya Akhirnya Mas Baskoro Sebagai Laki Laki Normal Hanya Bisa Mencari Kepuasan Dengan Membayar Wanita Yang Rela Menjual Dirinya Demi Beberapa Lembar Rupiah Mengenang Semua Itu Tante Mira Tidak Bisa Menantang Isnya Dia Rindu Mas Baskoro Yang Dulu Rindu Akan Kehidupan Rumah Tangganya Yang Dulu Namun Kini Nasis Sudah Menjadi Bubur Mas Baskoro Sudah Pergi Entah Kemana Jarum Jam Menunjukkan Pukul Setengah Sebelas Malam Tante Mira Masuk Ke Kamar Mandi Dia Mengisi Bed Tidak Dengan Air Hangat Setelah Itu Menabur Kembang Staman Dan Ramuan Lainnya Aroma Bunga-bunga Segar Menguat Keseluruh Ruangan Membuat Pikiran Sedikit Relax Setelah Ritual Mandi Selesai Tante Mira Masuk Ke Kamar Lalu Menjalani Prosesi Ritual Lainnya Prosesi Kali Ini Dilakukan Tante Mira Dengan Perasaan Yang Sangat Sulit Diartikan Dia Pasrah Apapun Yang Akan Terjadi Nanti Dia Terima Tante Mira Merasa Hidupnya Sudah Tak Berarti Lagi Di Atas Karpet Merah Bertabur Bunga Mawar Tante Mira Duduk Bersemedi Menunggu Kedatangan Nyiroro Kinanti Mulutnya Komat Kamit Membaca Mantra Padahal Saat Hubungan Tante Mira Dan Nyiroro Kinanti Baik-baik Saja Tidak Perlu Tante Mira Membaca Mantra Siluman Ular Itu Akan Datang Dengan Sendirinya Hembusan Angin Dingin Menerobos Masuk Lewat Ventilasi Kamar Horden Kamar Menari-nari Tertiup Angin Yang Makin Kesini Semakin Terasa Kencang Aura Mistis Semakin Kentara Jantung Tante Mira Berdegup Lebih Kencang Dibanding Biasanya Matanya Juga Terpecam Sangat Rapat Sungguh Hati Dia Begitu Takut Bagaikan Sedang Menunggu Hakim Yang Akan Mengadili Dengan Kejam Pusaran Asa Berwarna Putih Masuk Melewati Jendela Yang Sengaja Dibuka Lalu Asa Putih Bergulung Gulung Bagaikan Angin Puting Beliung Di Tengah Asa Putih Itu Nampak Seekor Ular Besar Berkepala Manusia Dengan Tatapan Matanya Yang Tajam Dia Seolah Akan Menguliti Tante Mira Yang Masih Terus Memejamkan Apakah Kamu Sudah Mempersiapkan Tumbalnya Mira Tanpa Basa Basi Nyiroro Kinanti Berkata Mendengar Suara Bentakan Nyiroro Kinanti Sontak Membuat Tante Mira Langsung Membuka Matanya Ampun Mohon Ampun Tuan Putri Saya Belum Bisa Menemukan Agung Tante Mira Menyembah Dengan Suara Bergetar Nyata Sekali Nada Ketakutan Dari Suaranya Aku Datang Bukan Mencari Agung Dan Aku Juga Tidak Menginginkan Anak Itu Lagi Jadi Mana Tumbal Yang Akan Kamu Persembahkan Untukku Ampun Beribu Ampun Tuan Putri Saya Belum Mempersiapkan Tumbal Barunya Tante Mira Menunduk Sama Sekali Tidak Berani Menatap Nyiroro Kinanti Lancang Sekali Kamu Berani Menyuruh Ku Datang Kesini Tanpa Memberikan Tumbal Apapun Jadi Begini Balasan Untukku Ingat Tante Mira Perjanjian Kita Kalau Kamu Tidak Bisa Memberi Aku Tumbal Lagi Maka Anak Anak Mula Yang Akan Menggantikannya Anak Perempuan Akan Menjadi Dayangku Sedangkan Anak Lelakimu Akan Menjadi Suamiku Mereka Akan Kekal Bersamaku Di Setana Jangan Tuan Putri Jangan Ambil Anakan Aku Beri Beri Aku Kesempatan Untuk Mendapatkan Tumbal Yang Nanti Baiklah Namun Tumbal Kali Ini Aku Tidak Mau Yang Sembarangan Aku Punya Satu Syarat Untukmu Yaitu Perjaka Disamping Masih Muda Gaga Perkasa Dan Tampan Juga Masih Ada Tamban Lagi Harus Yang Berdarah Biru Sebab Aku Ingin Mendapatkan Keturunan Yang Mumpuni Dan Hanya Dengan Perjaka Yang Berdarah Birulah Aku Akan Mendapatkannya Dan Ingat Besok Malam Tumbal Itu Harus Ada Kalau Tidak Seluruh Harta Kekayaan Yang Kamu Miliki Akan Aku Ambil Begitu Juga Dengan Kedua Anak Tante Mira Tercengang Mendengarkan Ucapan Yiroro Kinanti Kemana Dia Akan Mencari Perjaka Berdarah Biru Gak Mungkin Dia Akan Menculik Anak Raja Selama Ini Yang Dia Ambil Untuk Tumbal Adalah Para Calon Karyawannya Bagaimana Dan Dengan Cara Apa Agar Dia Bisa Mendapatkan Perjaka Berdarah Biru Ampun Tuan Putri Sarat Yang Tuan Berikan Sangatlah Berat Kemana Saya Akan Mencari Perjaka Seperti Yang Tuan Putri Minta Tanya Tante Mira Memelas Itu Bukan Urusanku Dan Ingat Semua Akibat Yang Akan Kamu Terima Apabila Keinginanku Tidak Kamu Turuti Setelah Mengucapkan Itu Nyiroro Kinanti Langsung Menghilang Lemah Sekali Rasanya Tubuh Tante Mira Mendengar Semua Ancaman Siluman Ular Tadi Dia Tidak Sanggup Berfikir Lagi Otaknya Sudah Buntu Tenaganya Sudah Habis Terkuras Akibat Beberapa Permasalahan Yang Dia Alami Beberapa Hari Ini Dengan Langkah Gonte Tante Mira Mengambil Handphone Di atas Nakas Lalu Menelpon Nomor Yang Selalu Dia Hubungi Iya Dia Melakukan Video Call Dengan Kedua Anaknya Ada Apa Bu Tumben Malam Malam Telepon Ucap Dimas Di Seberang Sana Anak Anak Tante Mira Belum Tahu Dengan Kadaan Yang Menimpa Keluarganya Tante Mira Sengaja Menutupi Semua Itu Demi Kebaikan Mereka Apalagi Mereka Sedang Kuliah Di Luar Kota Kalian Berdua Baik-baik Saja Di Sana Mana Adikmu Apakah Dia Sudah Tidur Tanya Tante Mira Lembut Sudah Bu Ibu Kenapa Tumben Telepon Tengah Malam Mana Ayah Ibu Sedang Di Jawa Atau Dimana Ibu Kang Naja Ibu Di Jawa Jaga Diri Kalian Baik-baik Ya Ibu Titip Adikmu Kalau Ada Hal-hal Aneh Jangan Lupa Bicara Sama Ibu Loh Kok Ibu Tahu Kalau Akhir-akhir Ini Kami Mengalami Hal Aneh Bu Jawab Dimas Penasaran Mendengar Ucapan Anaknya Jantung Tante Mira Berdegup Kencang Memangnya Kejadian Apa Yang Kalian Alami Sayang Tanya Tante Mira Setelah Menetralkan Degupan Jantung Dan Perasaannya Sejak Beberapa Hari Kemarin Kami Merasa Sering Diikuti Ular Bu Dan Bayangan Mereka Ada Dimana -mana Bahkan Dalam Mimpi Pun Mereka Hadir Anehnya Bukan Dimas Saja Yang Mengalami Tapi Nimas Juga Ular Itu Ngapain Apakah Mereka Menyakiti Kalian Tidak Bu Mereka Tidak Menyakiti Kami Namun Tiba-tiba Saja Pas Dimas Duduk Ada Ular Besar Banget Datang Pas Mau Dipukul Mereka Hilang Kalau Di Dalam Mimpi Dimas Diajak Istana Yang Sangat Megah Disana Seperti Ada Pesta Meriah Anehnya Mimpi Kami Samaan Loh Bu Mendengar Itu Membuat Nafas Tante Mira Seolah Berhenti Sudah Sayang Kalian Gak Usah Takut Anggap Aja Itu Cuma Bunga Tidur Ya Sudah Sekarang Kamu Tidur Ya Ibu Juga Sudah Ngantuk Tante Mira Mencoba Menghubungi Baskoro Ingin Meminta Tolong Agar Baskoro Mencarikan Tumbal Baru Namun Entah Kemana Perginya Baskoro Sebab Handphonenya Tidak Bisa Dihubungi Lagi Menjelang Pagi Handphone Tante Mira Berdering Dengan Sigap Tante Mira Menjawab Panggilan Telepon Tanpa Mengecek Siapa Yang Telah Menghubungi Di Pagi Puta Ini Halo Apakah Anda Mengenal Bapak Baskoro Suara Tegas Dari Seorang Laki Laki Terdengar Di Seberang Sana Tante Mira Menatap Layar Handphone Dia Terkejut Sebab Nomor Yang Menghubungi Adalah Nomor Suaminya Iya Saya Istrinya Mana Suami Saya Kenapa Anda Memakai Handphone Suami Saya Oh Mohon Maaf Bu Suami Anda Sekarang Berada Di Rumah Sakit Sebab Mengalami Kecelakan Tunggal Apa Iya Betul Suami Anda Kecelakaan Sekarang Berada Di Rumah Sakit Silahkan Anda Ke Rumah Sakit Suwada Haji Blitar Suami Saya Berada Di Blitar Iya Benar Sekali Sebaiknya Ibu Segera Datang Sebab Keadaan Beliau Kritis Baik Terima Kasih Informasinya Masalah Satu Belum Selesai Kini Datang Lagi Masalah Baru Setelah Mematikan Sambungan Telepon Tante Mira Kembali Menelpon Anak-anaknya Untuk Segera Ke Blitar Dan Mereka Bertemu Di Sana Bersama Sopir Tante Mira Pergi Perjalanan Surabaya Blitar Terasa Sangat Lambat Padahal Sopir Sudah Menyetir Dengan Kecepatan Tinggi Beberapa Jam Kemudian Sampai Sudah Tante Mira Dan Langsung Menuju Kecepsionis Untuk Menanyakan Pasien Korban Kecelakan Tunggal Yang Bernama Baskoro Setelah Menemukan Ruangan Yang Disebutkan Tante Mira Langsung Menuju Bangsal Rumah Sakit Yang Berisi Tubuh Baskoro Sebagian Wajah Baskoro Lecet Terkena Serpian Kaca Dan Kabarnya Baskoro Juga Harus Diamputasi Sebab Kedua Kakinya Terjepit Saat Mobil Menabrak Bau Jalan Biak Rumah Sakit Meminta Persetujuan Tante Mira Dan Demi Kebaikan Akhirnya Tante Mira Menyetujui Tindakan Operasi Sebab Kalau Tidak Segera Ditangani Takutnya Luka Baskoro Akan Infeksi Dan Berbahaya Untuk Kesehatannya Sendiri Tante Mira Duduk Di Depan Ruang Operasi Tidak Bisa Berfikir Ataupun Menangis Lagi Rasanya Hati Dan Pikirannya Telah Mati Mau Menyesali Apa Yang Harus Disesali Bahkan Untuk Bertanya Penyebab Kecelakaan Suaminya Saja Tante Mira Belum Sanggup Yang Dia Tahu Baskoro Kecelakaan Tunggal Penyebabnya Apa Belum Bisa Diketahui Sebab Masih Dalam Penyelidikan Pihak Berwajib Entah Berapa Jam Sudah Tante Mira Menunggu Rasanya Waktu Berjalan Sangat Lama Anak Anak Yang Ditunggu Juga Belum Datang Padahal Mereka Kuliah Di Malang Harusnya Siang Ini Mereka Sudah Sampai Ibu Mira Minum Dulu Ini Saya Belikan Teh Angat Dan Beberapa Kue Dari Pagi Ibu Belum Makan Ataupun Minum Saya Takut Nanti Ibu Malah Sakit Ucap Sang Sopir Memberi Perhatian Saya Enggak Haus Juga Tidak Lapar Kamu Makan Saja Saya Sudah Makan Dan Minum Bu Mirna Melirik Bungkusan Yang Diberikan Oleh Sopir Lalu Mengambilnya Lalu Tante Mira Meneguk Tem Manis Dan Memakan Satu Potong Roti Sobek Jam Lima Lewat 20 Menit Sore Akhirnya Pintu Ruang Operasi Dibuka Terlihat Para Suster Keluar Membawa Suaminya Tante Mira Mengikuti Mereka Dari Belakang Alhamdulillah Operasi Berjalan Lancar Namun Pasien Tadi Sempat Tilangan Banyak Darah Kebetulan Di rumah Sakit Darah Golongan O Untuk Pasien Sedang Kosong Jadi Segera Ibu Ke PMI Untuk Mencari Darah Yang Sesuai Golongan Darah Pasien Kembali Tante Mira Bagai Dipukul Palukadat Kepalanya Sakit Mendengar Semua Penjelasan Suster Di Saat Seperti Ini Dia Benar Benar Merasa Semua Harta Kekayaannya Tidak Ada Gunanya Akhirnya Dengan Langkah Gontai Tante Mira Mengajak Sopir Mencari Gedung PMI Malang Tak Dapat Ditolak Untung Tak Dapat Dirai Kebutuhan Darah Sebanyak Empat Kantong Hanya Tante Mira Dapat Satu Kantong Mbak Tolong Mbak Carikan Saya Tiga Kantong Lagi Seberapapun Harganya Akan Saya Bayar Mbak Meskipun Satu Kantong Seharga Seratus Juta Saya Sanggup Bayar Mbak Sebab Saya Gak Tahu Lagi Harus Mencari Kemana Darah Saya B Dan Yang Diputukan Suami Saya Darah O Tolong Mbak Carikan Darah Untuk Suami Saya Tolong Mohon Tante Mira Keputugas PMI Tapi Gimana Lagi Kenyataannya Memang Stok Darah Tidak Ada Semahal Apapun Harga Yang Tante Mira Bayar Tetap Saja Pihak PMI Tidak Bisa Memberikan Pihak PMI Juga Tidak Bisa Membantu Mencari Donatur Agar Mau Menyumbangkan Darah Lemas Dan Pasrah Juga Ingin Menyerah Itu Yang Sedang Tante Mira Rasakan Dengan Wajah Kusu Tante Mira Mengajak Sopir Untuk Kembali Ke Rumah Sakit Sabar Bu Siapa Tahu Anak Anak Ibu Bisa Menyumbangkan Darah Oh Iya Benar Sekali Ayo Cepat Kita Ke Rumah Sakit Siapa Tahu Mereka Sudah Sampai Ke Rumah Sakit Sesampainya Di Rumah Sakit Dimas Dan Nimas Sudah Menunggu Namun Setelah Ditanya Soal Donor Darah Mereka Menjawab Bahwa Mereka Sudah Kontaminasi Narkoba Jadi Kedua Anaknya Pun Tidak Bisa Membantu Tubuh Tante Mira Seketika Luruh Di Lantai Membayangkan Nasib Suaminya Memikirkan Anak Yang Dibangga Bangkakan Hingga Dengan Gelap Mata Dia Mengikuti Pesuhian Ternyata Anaknya Malah Pemakai Narkoba Ingin Marah Pada Siapa Kenyataan Selama Ini Sejak Bisnis Kuliner Tante Mira Ada Dimana Dia Sama Sekali Tidak Pernah Memperhatikan Anak Anak Yang Tante Mira Lakukan Hanya Memberi Uang Dan Uang Saja Bu Saya Akan Mencoba Meminta Tolong Ke Orang Di Sekitar Rumah Sakit Siapa Tahu Di Antara Mereka Ada Yang Bersedia Mendonorkan Darahnya Sang Sopir Memberi Solusi Yang Langsung Disetujui Oleh Tante Mira Atas Bantuan Bapak Sopir Empat Baskoro Sudah Bisa Dia Bicara Kenapa Papa Bisa Kecelakan Tunggal Selidik Tante Mira Dia Khawatir Ini Adalah Ulas Siluman Ular Itu Anak Buah Nyirorok Hinanti Yang Melakukannya Bun Bisik Baskoro Takut Terdengar Oleh Anak Anak Mereka Jawaban Baskoro Membuat Nyali Tante Mira Menciut Apalagi Malam Ini Adalah Malam Yang Seharusnya Dia Menyerahkan Tumbal Bagaimana Bisa Dia Mendapatkan Tumbal Sedangkan Dari Tadi Dia Hanya Fokus Memikirkan Kesembuhan Suaminya Bun Tadi Malam Adalah Malam Purnama Apakah Dia Datang Kembali Baskoro Berbisik Sudahlah Ayah Gak Usah Mengkhawatirkan Masalah Itu Sekarang Ayah Fokus Untuk Pemulihan Saja Biar Masalah Dia Bunda Yang Menghadapi Dan Menanganinya Apakah Dia Kembali Baskoro Bertanya Kali Ini Dengan Suara Yang Penuh Penekanan Membuat Tante Mira Sedikit Kaget Sebab Baru Kali Ini Baskoro Membentak Nya I Iya Tadi Malam Dia Datang Namun Semua Baik-baik Saja Masalah Malam Purnama Sudah Bisa Bunda Tangani Oh Syukurlah Mana Anak-anak Ayah Kangen Dengan Mereka Ayah Ingin Tidur Ditemani Mereka Tante Menyuruh Mereka Menemani Ayahnya Terlihat Tawa Dan Senyum Ceria Di Setiap Obrolan Mereka Bertiga Melihat Itu Hati Tante Mira Bage Disayat Sembilu Sakit Dan Sangat Perih Dia Membayangkan Bagaimana Nanti Kalau Siluman Ular Itu Datang Kesini Dan Mengambil Anak-anaknya Tante Mira Melirik Jam Yang Berada Di Pergelangan Tangan Jarum Jam Menunjukkan Angka 11 Lewat 45 Malam Itu Menandakan 15 Menit Lagi Siluman Ular Akan Datang Semoga Saja Dia Gak Tau Kalau Baskoro Dan Keluarganya Ada Disini Tante Mira Berjalan Mondar Mandir Ingin Bicara Jujur Pada Suaminya Tapi Takut Akan Mempengaruhi Kesehatannya Secara Baskoro Baru Saja Beberapa Jam Yang Lalu Diamputasi Baskoro Saja Keadaannya Belum Sepenuhnya Stabil Apalagi Mentalnya Masih Rapu Sebab Mengetahui Kedua Kakinya Kini Sudah Diamputasi Ayah Tidurlah Hari Sudah Tengah Malam Jaga Kesehatan Anak Anak Biarkan Ayah Kalian Beristirahat Kalian Tidur Saja Di Sofa Itu Biar Bunda Yang Menemani Ayah Tante Mira Menyudahi Obrolan Mesra Ayah Dan Anak Itu Biarkan Kami Disini Bunda Kami Duduk Di Kursi Saja Ayo Ayah Lekaslah Tidur Tidak Entah Kenapa Ayah Belum Ingin Tidur Ayah Masih Kangen Dengan Kalian Nimas Juga Masih Kangen Ayah Bun Biarlah Nimas Disini Saja Akhirnya Tante Mira Mengalah Dia Lalu Duduk Di Sofa Dan Berusaha Memicamkan Mata Sedang Lelap Tidur Tante Mira Mendengar Seperti Ada Keributan Di Dalam Kamar Namun Matanya Tidak Bisa Dibuka Hanya Naluri Keibuannya Yang Mengatakan Bahwa Anak Anak Sedang Dalam Bahaya Dengan Sekuat Tenaga Tante Mira Mencoba Membuka Matanya Namun Mata Itu Seperti Dilim Dan Mulut Tante Mira Juga Seperti Dikunci Badan Tante Mira Sangat Susah Digerakkan Namun Telinganya Masih Bisa Menangkap Suara Suaminya Yang Memohon Ampun Sambil Menyebut Nama Nyerorok Hinanti Dia Juga Mendengar Suara Dimas Dan Nimas Yang Begitu Lemah Setelah Suara Itu Hilang Dan Kamar Menjadi Hening Tante Mira Baru Bisa Membuka Matanya Betapa Kagetnya Dia Saat Mendapat Suaminya Terkule Lemah Di Bawah Ranjang Rumah Sakit Darah Tercacar Dimana Mana Darah Akibat Luka Operasi Dan Selang Infus Yang Tercabut Ayah Ayah Apa Yang Terjadi Cerita Tante Mira Mereka Telah Membawa Anak Anak Kita Tidak Tidak Kemana Anak Anak Pergi Ayah Namun Yang Ditanya Diam Saja Setelah Memberitahu Pria Anak Anak Bas Koro Langsung Terkule Lemas Tante Mira Berteriaki Seris Berlari Mencari Suster Jaga Saat Suster Jaga Memeriksa Bas Koro Ternyata Dia Sudah Meninggal Dunia Dinyatakan Meninggal Akibat Serangan Jantung Tiga Hari Setelah Kematian Bas Koro Tante Mira Mendapatkan Kabar Tiga Rumah Makannya Terbakar Akibat Konsleting Aliran Listrik Mau Tidak Mau Tante Mira Harus Mengeluarkan Untuk Kompensasi Karyawan Yang Berjumlah Puluhan Itu Belum Masalah Baru Hotel Yang Dia Miliki Kocar Kacir Akibat Teror Ular Ular Yang Masuk Kedalam Hotel Menerima Masalah Yang Bertubi Tubi Membuat Kejiwaan Tante Mira Terganggu Di Tempat Lain Tempat Dimana Agung Dan Keluarganya Tinggal Mai Selalu Menjerit Seperti Kesurupan Dia Selalu Berusaha Ingin Membunuh Agung Selama Diruk Ya Terjawab Sudah Yang Merasuki Mai Adalah Utusan Dari Njiroro Kinanti Dari Situ Terungkap Sudah Bahwa Selama Ini Agung Dijadikan Tumbal Pesuwian Namun Agung Tidak Memiliki Perjanjian Apapun Dengan Kerajaan Siluman Ular Dengan Bantuan Ustad Agung Bisa Terlepas Dari Katan Tumbal Itu Tiga Tahun Kemudian Sayang Lihat Itu Sepertinya Aku Mengenali Wanita Itu Ucap Mai Kepada Agung Sadia Bersantai Di Taman Bersama Agung Dan Anak Mereka Iya Sejak Kejadian Waktu Itu Agung Langsung Menikahi Mai Dan Mai Menerima Apapun Keadaan Masa Lalu Agung Karena Mai Percaya Agung Hanyalah Seorang Korban Kejahatan Dan Semua Yang Dilakukan Hanyalah Akibat Dari Guna Guna Wanita Mana Sayang Jawab Agung Matanya Tertuju Ke Arah Jari Telunjuk Mai Itu Sayang Yang Sedang Duduk Di Sana Ayo Coba Kita Samperin Sepertinya Dia Itu Tante Mira Tante Mira Masa Itu Tante Mira Tanya Agung Tak Percaya Sebab Yang Dia Lihat Adalah Perempuan Tua Berbaju Campang Camping Memiliki Rambut Putih Gimbal Dan Kulitnya Hitam Akibat Sengatan Terik Matahari Aku Yakin Itu Tante Mira Sayang Coba Kita Dekati Dia Meskipun Keadaannya Sekarang Seperti Itu Tapi Dari Postur Tubuh Aku Yakin Itu Tante Mira Dengan Tergesa Agung Segera Menggendong Nabila Anak Semata Wayang Mereka Lalu Menggandeng Tangan Mai Dan Segera Berjalan Menuju Wanita Yang Mai Bilang Itu Tante Mira Setelah Dekat Agung Memandangi Wanita Itu Dari Atas Sampai Bawah Sebagai Seseorang Yang Pernah Sangat Dekat Dengan Tante Mira Agung Langsung Mengenali Tante Mira Namun Saat Agung Dan Mai Ingin Menyapa Tante Mira Wanita Itu Langsung Berlari Ketakutan Sambil Berteriak Dan Mencakar Cakar Kepalanya Sudahlah Sayang Jangan Kejar Dia Ucap Agung Saat Mai Akan Berusaha Mengejar Tante Mira Wajah Agung Terlihat Sangat Pias Dia Nggak Menyangka Tante Mira Yang Dulu Kaya Raya Dan Sangat Cantik Kini Berubah Menjadi Gelandangan Seperti Itu Dimanakah Anak-anak Dan Suaminya Apakah Mereka Tidak Peduli Lagi Dengan Tante Mira Sayang Apakah Kamu Ingin Menolong Tante Mira Walau Bagaimana Tante Tapi Sepertinya Aku Tak Ingin Menolongnya Mungkin Ini Adalah Balasan Untuk Semua Perbuatannya Apakah Kamu Masih Memiliki Dendam Terhadapnya Sayang Apakah Kamu Belum Bisa Memaafkan Kesalahannya Cecar Mai Aku Bukannya Belum Memaafkan Jujur Aku Sudah Dengan Ikhlas Memaafkan Segala Kesalahannya Bahkan Aku Juga Mendoakan Kebaikan Untuknya Namun Mungkin Semua Itu Takdir Yang Terbaik Buat Tante Mira Semoga Saja Suatu Hari Nanti Tante Mira Bisa Sembuh Dan Ada Orang Baik Yang Mau Menolongnya Jawab Agung Liri Orang Baik Itu Sepertinya Kita Sayang Mungkin Kita Dipertemukan Dengan Tante Mira Karena Allah Ingin Kita Menolong Dan Menyelamatkannya Ayo Sayang Kita Selamatkan Tante Mira Obati Dia Dan Tuntun Dia Agar Menjadi Hamba Yang Mau Bertaubat Agung Menuruti Lalu Mereka Pergi Ke Dinas Sosial Meminta Bantuan Dan Mereka Juga Bertanggung Jawab Atas Seluruh Biaya Pengobatan Tante Mira Nah Kisah Ini Selesai Sampai Disini Semoga Bisa Diambil Hikmah Ambillah Dunia Secukupnya Jangan Mengambil Isi Dunia Dengan Jalan Batil Dunia Ini Hanyalah Tipuan Surga Itu Pasti Neraka Juga Pasti Dan Akhir Dari Perjalanan Hidup Kita Adalah Akhirat Jadi Utamakanlah Akhirat Sebab Kita Akan Kekal Di Dalamnya Saya Pamit Undur Diri Sekian Dari Saya Dari Sampai Sampai In Terima kasih.